Iblis Sungai Telaga Jilid 59. Ketika Yit Hang melayani nona-nona itu, bicara, tanpa mentahkan sesuatu, Kiao Win lantas meninggalkannya buat ia menghampiri Yabi Ye, guna segera membantu nona itu, yang ia bantu dengan emposan tenaga dalamnya. Itulah ilmu yang dinamakan menyambut Yien menyeberang Yang, tangannya diletaki pada jalan darah itulah Kiao yang menghamburkan tenaga dalam sendiri tetapi cepat sekali menyembuhkan orang yang ditolongnya. Demikian Yang Ye, dalam waktu yang singkat sekali, ia lantas sadar waktu ia melihat nona Chio, lantas ia berseru, kakak Kiao Win Kiao Win menepuk bahu orang. Jangan khawatir, ada apa lagi adik katanya, menghibur. Buatmu sudah tidak ada ancaman bahaya lagi kau beristirahatlah Yabi Ye turun dari punggungnya Sohun Chian Li ia mau bertindak, atau tubuhnya terhuyung, hampir saja ia roboh baiknya Kiao Win segera menyambarnya. Kau berhati keras melebih aku, adik kata nona Chio tertawa. Lepas kau berdiam di punggung si orang utan, untuk beristirahat Yabi Ye tahu tenaganya belum pulih, ia berduka sekali, sehingga air matanya melel keluar sebenarnya ia ingin sangat dapat bergerak pula dengan bebas terpaksa ia membiarkan tubuhnya digendong pula binatang piarannya itu, untuk bersiap turun gunung. Tepat itu waktu, terdengar suara nyaring dari Yed Hang pada Kiao Win kakak, mari kita pergi Eto'a Biao agak terperanjat, dia lantas mengelapahkan tubuhnya. Kami datang kemari bukan untuk membantu kau menyampaikan kabarmu, Chuan kata dia. Aturan guru kami keras sekali, tak dapat itu diabaikan cuma karena beberapa patah kata dari kau bagaimana kami nanti harus berurusan dengan guru kami. Ed Hang tidak puas ya tapinya menahan sabar. Habis kalian mau apa tanyanya nona itu menjawab dengan tertawa dingin. Hek seksan bukannya gunung di mana orang dapat datang dan pergi menuruti suka hatinya sendiri. Jika kalian mau turun gunung maka kalian harus menuruti aturan pihak Chuan rumah, sedikitnya kalian harus meninggalkan sesuatu. Ed Hang pun tertawa. Kami perlu lekas-lekas melakukan perjalanan kami, tak usah nona-nona mengantarkan kami. Demikian katanya, bagaimana kalau aku persilahkan nona-non pulang saja ektoa biaw gusar, alisnya berdiri wajahnya pengis, tapi dia mencoba tertawa. Masihkah kau berlagak pilon-tuon tanyanya dingin guru kami meletakkan kakinya di dalam dunia kang-ou? Dia telah menjadi orang tingkat tinggi yang ada kepala dan mukanya. Maka itu, setiap kata-kata yang diucapkannya, itu mesti dilakukan dan diwujudkannya. Itu tak pernah dirubah pendeknya, siapa yang menentang guru kami, maka janganlah dia mengucap akan dapat berlalu dari sini dengan masih bernyawa alisnya Ed Hang berdiri. Kau bicara berputar-putar nona ektegurnya. Bagaiman jika kau omong terus terang saja ektoa biaw menatap tajam? Benarkah Chuan mau mendengar pesan guru kami? Dia menegaskan apakah Chuan tak nanti habis sabarnya panas hatinya Ed Hang. Hampir ia bersikap keras kalau ia tidak melirik ya biaw di punggungnya si orang hutan. Dan ingat yang nona itu memerlukan waktu istirahat, ia pula melihat si nona berbaju hijau bersama Kiau. Ia lagi mengawasinya, buat mendengar apa katanya mengenai si nona berbaju hijau, ia juga ingat janjinya akan nanti mengantarkannya pulang ke rumahnya maka ia lantas mengenadalikan diri. Nona ek kalau kau mau bicara ya bicaralah katanya kemudian, sungguh sunggih. Ektoa biaw mengawasi ia dapat melihat orang sabar dan keras hati terpaksa, ia pun menghargai sikap orang itu maka ia juga tertawa, sembari tertawa, ia berkata, itulah cuma dua urusan kecil guruku tidak nanti memaksakan orang membuat orang sulit Ed Hang menatap, telinganya ia pasang. Pertama-tama, kata Ektoa biaw kemudian, yaitu tentang perbuatanmu sendiri yang telah lancang memasuki wilayah hak seksan ini di mana kau telah menembusi lembah Kiau Ji Kiap serta menjelajah beberapa bagian tempat yang terlarang, hingga kalian mengetahui beberapa rupa rahasia kami. Ini oleh karena itu guru kami menghendaki kau makan sebutir pil sintan supaya dengan begitu kau jadi dapat lupa segala apa yang kau telah lihat dan lakukan di sini untuk sekejap mata. Ed Hang nampak gusar, akan tetapi dengan lekas yang nampak sabar pula. Dan yang kedua tanyanya, apakah itu Toa biaw membuat men matanya lalu tangannya diangkat, menunjuk si Nona berbaju hijau. Guruku berkata untuk menyampaikan kepada kau Toon menasehati supaya kau jangan terpincut anak perempuan itu sahutnya, tertawa kalau sampai nama dan tubuh Toon tercemar dan rusak karena dia, itulah harus disayangi. Maka itu baiklah Toon tinggalkan di sini, buat kami mengantar pulang agar guru kami yang mendidiknya begitu bagus, bukan suara itu halus dan rapih. Tetapi bagi Ed Hang, terdengar tajam, ia rupanya dianggap sebagai penggemar paras elok serta dituduh telah melindungi seorang murid murtad. Saking mendongkolnya serta menahan amarahnya, ia sampai berdiam diri saja. Ek Toa biaw tertawa dan kata pula tak salah bukan-bukankah ada pepatah kuno yang berkata, di kolong langit ada hanya wanita cantik, kenapakah mesti hanya dianggap seorang saudara Tio? Cobalah pikir bukankah dibalik keberuntungan adalah kecelakaan. Kata-kata itu ditutup dengan tertawa geli. Dari mendongkol dan gusar, dapat Ed Hang menguasai dirinya sebaliknya daripada menyatakan amarahnya, ia tertawa. Kaulah seorang wanita terhormat nona e, mengapa sekarang, kau bicara begini seperti juga kaulah seorang perempuan hina-gina, tanyanya, baiklah kau menjaga kehormatan dirimu muka Toa biaw menjadi merah. Cis serunya, gusar lalu dia tanya dengan bengis bagaimana, kau terima dua syarat ini atau tidak hebat nona e, selama ini, tiga macam panggilannya pada Ed Hang, mulai dengan cuan lalu saudara dan sekarang kau Ed Hang tetap berlaku sabar, aku yang rendah cuma dapat menerima sebagian saja sahutnya. Mendengar demikian, Toa biaw girang, hingga lupa ia pada mendongkolnya barusan, semua itu tidak lain, ialah sebabnya sebenarnya ia sangat tertarik pada pemuda itu, yang nam diam ia gelai sendiri. Saudara Ed Hang yang mana kau pilih tanyanya. Makan sintan sahut Ed Hang tegas. Toa biaw tertawa, dia nampak sangat girang. Jadinya saudara Tio lebih menghargai paras daripada jiwa katanya benar, bukan pemuda itu tak sudi melayani orang bicara. Dengan memandang muka gurumu, maka aku mau makan obat itu, katanya, dengan jalan ini, hendak aku menghargai aturan gurumu, Sekarang sudah tak siang lagi kami mau lekas-lekas melakukan perjalanan kami, aku minta lekas kau keluarkan obatmu itu Toa biaw berhenti tertawa. Jadi budak itu akan pergi bersamamu turun gunung bukan dia masih bertanya, Ed Hang mengangguk. Ya jawabnya, aku yang rendah hendak mentaati janjiku buat mengantarkan dia pulang ke rumahnya supaya dia dan keluarganya Hiwuduk berkumpul rukun dan damai melindungi murid orang yang murtad. Itu berarti melanggar pantangan besar kau merimba perselatan kata Toa biaw, itulah pelanggaran yang tak terampunkan saudara Tio. Pernahkah kau memikirkan itu kira-kira bicara, nona kata It Hio. Tak sanggup aku menerima kata-katamu ini, bukankah hal yang benari alah nona ini pada mulanya diculik oleh truk mo si manusia beracun, yang kemudian dia obati dan membuatnya menjadi boneka perkakasnya di sini tidak ada soal perguruan, karenanya mana ada soal murid mendasarkan aku sebaliknya, aku lagi menjalankan keadilan dalam dunia Kang. Oh, aku hendak menolong seorang sampai pada akhirnya kalau seorang laki-laki sejati bekerja, mana diajari terhadap kesukaran atau bencana memang sulit menghindarkannya kalau aku langgar janjiku, bukan cuma terhadap sahabat terutama aku mendatangkan malu besar pada guruku sampai di situ ek jie biaw, yang sejak tadi berdiam saja bersama lain saudaranya, lantas bercampur bicara, dia memang pandai bicara katanya dia kalau seorang laki-laki menggilai seorang wanita, dia suka menggunakan alasan keadilan dan perikemanusiaan sebagai senjatanya, guna menutupi kejahatannya itu, dia biasa mengoceh balelo, hingga dia mau menipu orang tetapi jadi menipu dirinya sendiri. Dia kata ada tokmo di sini, dihak seksan siapakah yang dapat membuktikan itu di sini bukan tempatnya tokmo-tokmo ialah bajingan racun. Kenyataan adalah bukti lebih menang dari penyangkalan kata it hiyong. Dan pendengarannya kalah dengan penglihatannya dengan mataku sendiri. Aku pernah melihat tokmo muncul di sini bagaimana macamnya tokmo yang kau lihat itu tanya chie biaw. Coba kau jelaskan buat kami mendengar di alas seorang tua yang bukannya keriputan, yang berdandan sebagai pelajar, it hiyong memberi keterangan dia sangat gemar menggunakan racunnya di dalam gua di gunung ini, dia telah membangun barisan rahasianya yang dia beri namanggo toktin dan pembantunya ialah sepasang pria dan wanita muda, yang pria bersenjatakan sepasang tongkat, dan yang wanita kaitannya bweho atau cukup dia itu buka tokmo atau bukan. Mendengar itu, ketujuh nona tertawa ramai, lalu ekcip biaw katanya ring, pintar belingar kiranya kalian kembali dipermainkan cowokong, tahan ektoa biaw menyelah saudaranya. Cip biaw berhenti mendadak, tak dapat dia meneruskan, putlo tanpa terasa hit hiyong melengat, ia lantas menerka, tentu ada rahasia apa-apa maka juga cip biaw dicegah bicara terus. Tanpa disebutnya nama cowokong memikin ia ingat pada cowokong putlo dari ceng loci yang yang memiliki tentang soli keng, kitab tentang wanita, maka ia berkata dalam hatinya pantas pelajar tua itu yang bermuka keriputan itu berulang kali bertemu dengan diriku tetapi dia tidak sudi memperlihatkan dirinya, kiranya dia takut rahasianya terbuka, karena itu ia menerkapasti imciwritmu telah mengurung dan mengekang banyak jago keng ong tua di dalam gunung Hekseksan ini dan mereka itu semua telah dipakai sebagai boneka atau perkakas. Darahnya hit hiyong bergelok taulah ia sekarang siapa si manusia jahat yang hendak merebut kemenangan dalam pertemuan bulim ciu cun nanti, dan pengaruh obatnya, membuat orang-orang kosin menjadi perkakasnya. Lantas pemuda kita menyabarkan diri ia kembali pada persoalan mereka katanya, telah aku beritahukan hal yahwalnya adik berbaju hijau itu dengan sebenarnya dia bukan murid murtad dalam halnya dia, aku si orang setio, aku berani menjaminnya dengan jiwaku maka itu aku minta guru kalian suka memberi muka padaku supaya dia dilepaskan dan dibiarkan turun gunung. Ketujuh nona itu tertawa, tidak ada yang menjawab, semua cuma menatap tajam anak muda itu mati mereka juga dibuat main. Nyata sekali kebencian mereka itu, rupanya mereka tetap menyangka ada apa-apa di antara pemuda itu serta si nona berbaju hijau. Panas hatinya hit hiyong. Kalian dengar atau tidak apa yang aku katakan tanyanya keras. Ektoa berhenti tertawa, kami cuma percaya separuh sahutnya. Sebenarnya masih ada soalmu, soal asmara yang manis, kata-kata itu dihentikan secara tiba-tiba. Dalam panasnya hati, hit hiyong katakan, Walaupun ada sesuatu di antara aku dan nona berbaju hijau, kalian tak perlu campur tahu bukankah kamu semua nona-nona remaja. Kenapa kalian begini tidak tahu malu toa biaw merasa pipinya panas? Cis runya, jangan kau menyangkal tentang perbuatanmu dengan nona itu memang tidak ada hubungannya dengan kami. Tetapi di sana ada wanita yang iri hati dan jelas yang akan mengurusnya di alah yang akan membuat perhitungan dengan muh hati-hati kau dengan diungkulmu. Habis berkata, kembali si nona tertawa, guna menggoda si anak muda. Kiawin tidak puas menyaksikan tingkahnya nona-nona itu. Akhirnya dia maju ke depan dan berkata keras, Sudah cukup kalian bicara, kalian masih ada urusan, aku yang bertanggung jawab. Aku Cio Kiawin. Jika kalian sudah tidak punya urusan lagi, hendak kami berangkat pergi sampai jumpa. Segera ia menutup mulutnya, nona Cio menghunus pedangnya, terus ia membuka jalan buat berlalu dari situ. Si orang utan yang cerdik, yang menggendong ya biit, lantas lompat akan menyusul, akan berjalan di belakang nona Cio itu karenanya, si nona berbaju hijau turut menyusul juga. Cik Biaw Yau pun segera bergerak dengan memutar sabuk mereka, mereka lantas melompat maju untuk mengatur diri, buat merintangi. Sedangkan Ektu A. Biaw lantas berkata pula, Saudara Tio, tadi kau telah berjanji akan makan sintan, bagaimana dengan janjimu itu? Janji itu masih berlaku atau tidak? Ithiong di belakang nona berbaju hijau itu berkata pula, bagaimana bendanya kalau obat sintan gurumu itu dibandingkan dengan Wan T. J. E. tanyanya. Ketujuh nona itu bingung, tak tahu mereka itu apa itu Han T. J. E, yang dapat diartikan main-main adakah itu main-main di antara pria dan wanita, tegasnya bercumbu-cumbuan mereka, mereka belum tahu bahwa yang dimaksud ialah obat mujizat anti-racun dari Pak Yam Siansu dari Biarabie Leksie. Toa Biaw mengawasi si anak muda, matanya berlinang air mata, kata dia obat guruku itu berhasiat dapat membetot arwah dan merusak tulang-tulang serta membuat dunia berputar, setelah makan nanti barulah kau mengerti. Ithiong tidak menjawab kata-kata nona itu seperti mengandung dua maksud, benar-benar dan menyindir, melihat sikap orang, Cie Biaw turut bicara ia tertawa dan berkata, bagaimana saudara Tio bukankah kau telah memberikan janjimu pada kakakku? Apakah kau takut nanti arwahmu terbetot dan tulang-tulangmu hancur? Remuk Cie Biaw juga tertawa geli. Kau benar kakak kedua kata dia, kalau seorang pria telah memberikan janjinya tetapi dia sangka itu itulah tak dapat tak dapat tidak, dia mesti makan obat dari kakak kita Ithiong sementara itu, dengan pedang di tangannya, mengawasi formasi cin atau barisan nona-nona itu, kemudian ia berkata, bagaimana kalau aku makan itu, habis kalian minggir apakah dengan begitu lantas sudah saja, si Cie Biaw meludah. Berapa lihainya ilmu kepandainmu kalian lihat saja kata Ithiong keras. Demikian nona-nona itu mengganggu si anak muda. Ketika itu Kieowin sudah maju sampai di antara Sam Biaw dan Su Biaw, tanpa mengatakan sesuatu, ia menyerang mereka itu dengan suatu jurus dari Hiye Bunpei Kwakiam yang diteruskan, kedua nona itu berlompat mundur, mereka tidak menangkis, dengan begitu mereka membiarkan nona Cieo lewat dan disusul Sohwa Cianti yang menggendong ia. Di, selekasnya si nona berbaju hijau mau turut lewat, lantas keduanya bergerak pula mengambil kembali kedudukan mereka seperti tadi guna menghadang nona itu. Si nona berbaju hijau loloskan ikat pinggangnya. Dengan itu ia lantas menyerang kedua orang yang merintanginya. Melihat nona itu berani membuka jalan, Sam Biaw dan Su Biaw menarik sabuk mereka, sebaliknya mereka bersama menolakkan tangan kirinya, menyerang dengan satu jurus dari Tau Loh Siang. Dasar ilmu silatnya masih sangat rendah, si nona berbaju hijau repot mengelakkan diri setelah mana bergerak latin lawan dan kedudukan nyawuli segera mengurung padanya. Tetapi walaupun kepandainya masih sangat terbatas nyalinya si nona besar sekali, ia menjadi nekat lantas yang menyerang dasyat ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang kepada sekalian pengurungnya itu. Itulah jurus silat Loh On Setatio Kling, dengan satu kali menimpuk kalang kabutan dalam merimba bambu titik. Jadi ia menyerang siapa saja di antara ketujuhnya wuli itu. Satu kali Chia Biawa adalah yang menerima giliran diserang si nona baju hijau. Dia menggunakan senjatanya menangkis dengan sampokan ke atas, apa mau, ujung ikat pinggang meluncur ke kepalanya. Justru itu si baju hijau menarik senjatanya itu, yang ia khawatir nanti kena terlibat sabuk lawan, dan kebetulan sekali, seutas rambutnya nona ia kena tarik hingga dia kenekatan dan menjadi gusar sekali karenanya dalam sengitnya, dia membalas menyerang ke muka orang, jurusnya ialah Tokco atau Sin, ular beracun muntahkan racun. Kembali si nona berbaju hijau menjadi repot serangan itu sangat berbahaya, untuk menyelamatkan diri ia melompat berjumplitan mundur dengan jurus silat ikan gabus meletik. Justru nona kita menginjak tanah, justru ek toa biaw tiba-tiba ke belakang karena ketujuh nona men berputaran dengan cepat nona ek meluncurkan tangannya, menolak lawannya itu pada jalan darah Sintong. Sinona baju hijau tidak berdaya lagi, maka habis menjerit, robohlah dia. Cip biaw berlaku cepat melihat lawan roboh, ia lantas melompat ke sana, guna dipondong untuk dibawa pergi ketika itu Rit Hiong terpisah dari si nona baju hijau kira-kira tiga tombak, ia ketinggalan karena ia mesti melayani toa biaw dan lainnya. Berbicara ia terkejut mendengarkan jeritan kawannya itu dan lalu melihat tubuh si kawan roboh, sedangkan Cip biaw hendak menangkap lawannya yang sudah tak berdaya itu, tidak ayal barang sedetik saja juga ia melompat menghampiri kawan itu. Dalam hal ini ilmu tangga mega membantu banyak padanya, ia sampai sebelumnya Cip biaw sempat merabai tubuh orang, maka mudah saja ia menyambar si nona baju hijau, terpisahnya mereka berdua hanya dua kaki. Dengan tangannya kirinya, Rit Hiong memondong nona yang ia tolongi itu, justru itu tubuhnya kena ditabrak tubuhnya Cip biaw sebab nona e, yang pun menyambar, tak keburu berkelit lagi, hingga tiga buah tubuh bagaikan menjadi satu hingga mereka bukan seperti lagi saling berebutan hanya mirip tengah rangkul-merangkul. Mukanya Cip biaw menjadi merah, biar bagaimana, dia jengah sambil lekas-lekas memisahkan diri, dia memperdengarkan suara penasarannya, Cis, kau mau menjadi si pelindung bunga, ya siapa kesudian melayani kau, justru It Hiong pun jengah maka yauli lainnya sudah merangsak pula empat nona lantas mengurung anak muda kita, karena tiga yang lainnya lari pergi, mungkin mereka hendak menyusul ya buye dan kiawin. Selama itu kiawin bersama si orang utan sudah lari jauh 30 tombak kapan ia menoleh dan tidak melihat si nona baju hijau masih sangat lemah ilmu selatnya, sebaliknya barisan Cip biaw tin sangat liai terpaksa ia memberi isyarat akan si orang utan menantikan, ia sendiri lantas lari balik, maka itu, tepat sekali, ia berpapasan dengan ketiga yauli lagi terus mengepung padanya. Siasatnya ek toa biaw benar sekali, dengan begitu, rombongannya dapat merintangi lawan kabur, hanya ia tak ingat tentang kepandaian silat mereka sendiri bertujuh mereka tidak sanggup melawan kiawin, apapula sekarang si nona dikurung melainkan tiga orang, juga hati si nona sedikit lega sebab ia tahu, kalau Rit Hiong pun berada terkepung cuma harus melawan empat orang lawan bukankah bersama Rit Hiong pun berada si nona baju hijau cuma ia tidak tahu nona baju hijau itu justru mengurangi kebebasannya si anak muda sebab dia pingsan dan mesti dipondong bagaimana kalau Im Chit Timu sempat mengirim bala bantuan kepada Cip biaw yauli. It Hang sebaliknya berlejah hati melihat kiawin kembali, itu tandanya, meski si nona belum lolos dia tapi tidak kurang. Suatu apa dan senang ketika melihat musuh memecah barisan hingga tenaga mereka itu pasti berkurang sendirinya. Keempatnya uli mengurung, mereka tidak lantas menyerang, inilah saat yang menguntungkan bagi anak muda kita, lekas-lekas ia membebaskan totokan si nona baju hijau, membuatnya siuman, walaupun dia lemah ada baiknya nona itu sadar, dan dengan cepat sadar, dia tak usah terancam bahaya akibat totokan lawan terlalu lama. Pingsan dapat menyebabkan kesehatannya terganggu dengan segera si nona berbaju hijau membuka kedua matanya. It Hang segera menyuruh si nona berdiri seraya. Ia menanya, kau tidak kurang suatu apa, bukan nona itu mengawasi si anak muda, ia menggelengkan kepala. Di saat itu kiawin mulai diserang tiga orang lawannya, hingga ia membuat perlawanan, hingga mereka berempat jadi bertempur pula. Maka berkilauanlah pedannya, di antara berkibarannya ketiga helai sabuk sekalian lawannya itu. Kali ini ketiga lawan itu menjadi bingung sendirinya, tak dapat mereka merobohkan si nona sebaliknya, tak mudah buat mereka sendiri mundur teratur. It Hang itu secara diam-diam memperhatikan keadaan sekitarannya, hingga ia merasa sudah tialah saatnya buat mengangkat kaki, lalu ia berkata dengan sabar kepada keempat orang nona yang mengurungnya, nona-nona, aku yang rendah hendak pergi turun gunung, oleh karena itu aku minta sudi apakah kalian memberi muka padaku. Berkata begitu, tanpa menanti jawaban sebagaimana seharusnya karena dia mengajukan pertanyaan anak muda kita terus saja menuntun tangannya, si nona berbaju hijau guna diajak pergi. Ekto Abiao tertawa. Saudara Tio, tegakah kau meninggalkan nona Tio sendirian tanyanya? Ditanya begitu It Hang juga dapat ingat sesuatu, ia tersenyum dan berkata, sehingga malam bakal lekas tiba dan jalanan berbatu di sini pun sangat licin, oleh karena itu aku tidak memikirkan akan bertempur dengan kalian, bagaimana kalau kita bertaruh Toa Biao heran, alisnya bangkit ia lantas berpikir. Coba kau terangkan dahulu, taruhanmu itu taruhan apa tanyanya kemudian. Bagaimana kalau nona ek sendiri yang mulai It Hang tanya ramah? Bukankah barusan kau mengatakan yang kau tidak suka bertempur nona itu bertanya? Apakah kau bukannya maksudkan supaya kita berkelahi kerabun, tanpa menggunakan senjata, hanya dengan kerabunak It Hang lantas menjawab, nona menjadi seperti nyonya rumah dan aku tamu karena aku bersedia bertaruh secara bun ataupun bu putusannya terserah padakah sendiri nona It Toa Biao melirik tajam pemuda di depannya itu, lantas ia tertawa manis, gerak-geriknya menggiuran ia merogoh. Kedalam sakunya, ketika tangannya ditarik keluar, semua jarinya diketal, seperti menyembunyikan sesuatu dalam kepalanya itu. Setelah itu, lantas ia berkata, coba kau terka, di dalam genggamanku ada barang apa jika kau menembak jitu, barang ini aku berikan padamu dan akan aku biarkan kalian turun gunung It Hang berpura-pura kurang mengerti. Jika aku gagal, dan menerkannya tidak tepat, bagaimana tanyanya berlagak pilon? Tak ada perlunya untuk ia menanya menegaskan. Ek Toa Biao tertawa geli. Jika kau menerkasalah, masih juga kami memberi izin buat kau pergi turun gunung. Katanya asalkan tinggalkan budak berbaju hijau itu It Hang tertawa. Tadi nona menginginkan aku melakukan dua hal. Katanya, iyalah aku makan obat sintan atau aku menyerahkan nona berbaju hijau ini. Bukankah ini sama saja dengan kehendakmu sekarang ini? Kalau begitu, buat apa kita bertaruh? Toa Biao mementang matanya lebar menatap si anak muda, terus sinar matanya memainkan, separuh tertawa separuh gusar. Ia berkata, inilah kehendak pihak sinyonya rumah, yang mengajukan syarat kenapa pihak tamu yang menyarankan akan bertaruh, sekarang menampik. Tetapi nona sahut It Hang. Aku bersedia memakan sintan, namun si nona aku menghendaki supaya dibiarkan turut aku turun gunung. Berkata begiru, si anak muda maju, tangannya diangsurkan, guna menyambuti obat. Nona It membuka genggamannya maka terciumlah bau harum, sedang di atas telapak tangannya. Tangan itu tampak sebiji lokoho aseng, kacang tanah yang disebut siang sutau kacang rindu. Maka itu teranglah maksudnya nona bahwa ia mengutarakan, rindu hatinya terhadap pemuda itu. It Hang menyambut kacang itu, tanpa ragu, ia masuki itu ke dalam mulutnya, tanpa gigit lagi ia menelannya, habis mana ia berkata, aku yang rendah mentaati janjiku, maka dimana sekalipun sintan obat beracun buatan gurumu aku berani makan dengan mempertaruhkannya. Jawaku berkata begitu, anak muda kita menatap tajam nona di depannya itu. Sikapnya itu menunjukkan halnya ia tidak mempedulikan kacang tanah itu. Kacang tanah tulen atau sintan, obat dari Cioitmo Ittoa Biao juga mengawasi si anak muda. Maka sinar mati mereka seperti bertemu, maka juga mukanya menjadi merah karena dia likat sendiri. Biar bagaimanapun dia pun sangat tertarik pemuda tampan dan gagah itu, itulah sebabnya kenapa dia mainkan perasaannya ini. Sebenarnya itulah racunnya si nona sendiri ketika dia mengajukan syarat agar It Hiong makan sintan serta menyerahkan si nona baju hijau, ia cuma mau mempermainkan si anak muda dari pihak gurunya tidak ada. Titah demikian bahkan sintan, obat mujarab gurunya, juga tidak ada gurunya tidak menyerahkan kepadanya. It Hiong tidak ketahui rahasia hati orang ia menduga benar-benar Cioitmo yang tak mengijankan ia beramai turun gunung hingga si bajingan mengajukan syarat seperti itu sengaja ia makan sintan, atau lebih benar kacang tanah itu, sebab ia tidak takut racun apa juga. Bahkan dengan itu, ia jadi memegang kepercayaannya maka itu melengaklah si nona, yang menemui batunya. It Hiong memandang terus sehingga melihat sinar metu si nona, yang juga terus memandanginya, itulah sinar metu cinta. Bagaimana nona ia menegur? Kenapa kau berdiam saja? Apakah kau hendak mencari alasan lain buat menyangkal taruhan kita ini? Cis berludah si nona, yang ia lantas berhenti memandang orang. Siapa yang menyangkal, aku atau bukan, kau sendirilah yang ketahui tapi kau benar cerdas, kau menyangkal secara menarik hati. Baiklah kali ini aku memberi ampun padamu. Lega juga Rit Hiong mendengar suara itu. Terima kasih nona katanya seraya terus menarik tangannya si nona baju hijau buat diajak berjalan ke arah keempat nona-nona si ek itu. Mendadak ek toa biau menggerakkan senjatanya yang istimewa itu, maka bergeraklah ketiga saudaranya serentak hingga mereka menjadi berdiri menghadang dia pun berseru dengan perintahnya, berhenti. It Hiong bertindak dengan segera ia berdiri tiga langkah di depannya nona-nona itu ia mengawasi mereka saling heran. Kau telah bertaruh, nona apakah masih kau tidak puas tanyanya? Toa biau tertawa dingin. Dalam urusan taruhan kita, siapakah yang kalah dia pun balik bertanya. Dan bagaimana caranya kalah? It Hiong menjawab sabar, taruh kata kita tidak kalah dan tidak menang, nona tidaklah selayaknya kau mengganggu aku begini rupa kau lihat di sana dan ia menunjuk ke arah Kyaowin yang lagi dirintangi ketiga nona ek lainnya. Toa ek biau tertawa. Habis bagaimana tanyanya? Mendengar begitu, ketiga orang lainnya tertawa nyaring. It Hiong mendongkol saking serba salah sebab terhadap nona-nona itu, ia tidak berniat berlaku keras. Kemudian ia membangkitkan alisnya terus, ia pun tertawa dan katanya, baiklah, hendak aku menyayangi kera kalian ini. Marilah kita menahan sabar sampai sebentar. Terang tanah hendak aku lihat begitu habis. Ia berkata itu, begitu mendadak It Hiong menyambar pinggangnya si nona berbaju hijau, terus kakinya menjejak tanah, guna melompat mengapungi diri itulah jurusilat pengteh Sengkui Guntur di tanah datar dengan jitu ia melompat tinggi lewat di atas kepalanya nona-nona itu. Sehingga lain detik dia telah turun di jalan gunung sebelah bawah nona-nona itu. Keempat nona-nona itu kaget hingga mereka mengeluarkan seruan tertahan, menyusul mana semua lalu lari berlompatan akan menyusul, hingga di lain detik mereka dapat menghadang dan mengurung pula muda-mudi itu berdua. Tanpa merasa, kedua belah pihak telah memperlihatkan kepandainya masing-masing dalam ilmu meringankan tubuh sebab It Hiong kembali berlompat melintasi orang, hingga orangnya menyusul pula, begitulah mereka berkejar-kejaran turun gunung. Hingga setengah jalanan telah dilintasi. Sampai di situ, keempat nona-nona menjadi bermandi keringat dan napasnya tersengal-sengal tetapi mereka masih mencoba menyusul terus. It Hiong menjadi heran Sengk malam telah tiba, orang masih menjejarnya-ngejarnya. Heran mau apakah mereka pikirnya. Mereka tidak mau berkelahi, mereka hanya mengurung kami. Mereka merintangi. Aku nyata mereka memiliki kepandain ringan tubuh yang tak dapat dipandang enteng. Begitupun keuletan mereka kemudian It Hiong ingat tidak dapat ia melayani nona-nona itu secara demikian terus-menerus. Hal itu akan menyulitkan si nona berbaju hijau. Nona itu pasti tidak dapat dibawa berlari-lari terus. Tentu, kesehatannya dapat terganggu karenanya, si nona justru harus istirahat. Demikianlah, ketika ia meletakkan kakinya di tanah dan berhenti berlari, terus dengan perlahan-lahan ia menurunkan nona itu, membiarkan dia duduk. Ia sendiri berdiri di sisi nona itu, merapikan rambut dan pakaianannya, sesudah itu ia pun beristirahat secara tenang. Belum terlalu lama, tiba juga keempat nona-e yang mengejar atau mengekor mereka tak hentinya belum lagi beristirahat. Mereka itu sudah menempatkan diri, dua di depan dan dua lagi-lagi di belakang. Net Hang berdua tetap mereka mengurung siap menjagai. It Hiong melirik mereka itu bergantian. Benarklah kalian hendak merintangi aku sampai terang. Tanah tanyanya sabar. Tidak ada jawaban keempat nona membisu. Si anak muda mengulangi pertanyaannya, sampai berapa kali, terus ia seperti bicara sendiri maka dia lantas mengawasi mereka itu. Kiranya keempat nona itu lagi duduk bersila beristirahat. Menyaksikan hal demikian It Hiong bersenyum lalu menyeringai. Ia merasa lucu dan berbarang merasa kasihan juga maka ia pun berdiam. Sementara itu, kita melihat kepada Kiao Win YNG dirintangin ketiga yauli lainnya. Ia tidak selelua sahit Hiong. Ia mesti berkelahi dengan sungguh-sungguh melayani ketiga lawan itu. Ia menang unggul tetapi ketiga saudara ek berkelahi secara teratur hingga tak mudah buat mereka dipukul. Mundur langit pula sudah gelap sebab seng sore tiba dengan cepat keadaan tempat dan seng malam membuat ketiga nona itu dapat bertahan terus. Kiao Win memancing ketujuh lawan memisahkan diri dengan harapan agar It Hiong dapat-dapat bebas. Ia tidak menduga bahwa ia sendiri digenggu begini rupa seperti It Hiong. Ia juga tidak memikir melukai nona-nona itu siapa tahu. Orang justru melibatnya dengan keras, sehingga salah-salah ia dapat keliru menggerakkan tangannya. Kapan nona Chio ingat pada It Hiong, ia menerka tentu anak muda itu telah lolos bersama-sama si nona baju hijau. Maka ia pikir baiklah ia jangan berdiam lebih lama pula di situ. Ia lantas mengambil keputusan dan melaksanakannya itu dengan satu jurus angin puyuh menyapu saljukkan bin Pat Kua Kiam. Ia membuat seorang lawan yang terdekat kaget dan berkelit. Kesempatan itu digunakannya untuk satu loncatan tangga maiga, hingga ia berhasil menjauhkan diri hanya setelah Seng malam menjadi gelap itu. Sukar buat melihat jauh, hingga It Hiong tak nampak pula sedangkan dari tempat di mana semula tadi si anak muda bertempur, tidak terdengar suara apa juga. Itulah tanda bahwa pertempuran di mana sudah berhenti dan entah orang telah pergi atau berada di mana sekarang. Menduga bahwa It Hiong sudah lolos, Kiao Win terus berlari terus, ia masih disusul oleh musuh-musuhnya tapi ia membiarkannya tetap ia lari keras, membuat orang tetap ketinggalan. Di belakang orang yang berkejar-kejaran itu ada mengikut sesosok tubuh hitam dan besar, jaraknya kira-kira sepuluh tombak, itulah Soe Hun Chin yang menggendong Yabie, sebab orang utan itu cerdas sebagai manusia, tahu ia akan tugasnya menolong nonanya. Ketika Kiao Win menyuruh si orang utan berhenti, dia ini lantas meletakkan tubuhnya Yabie di balik batu, terus dia berdiam menjaganya diam-diam-diam menonton pertempuran di antara Kiao Win dan ketiga nona lawannya. Dengan lewatnya seng waktu, kesegarannya Yabie pulih perlahan-lahan, tetapi belum mampu ia menggunakan tenaganya, apapula buat berkelahi, maka ia pun duduk dia saja mengasuhkan diri, mereka juga tetap menyembunyikan diri. Tidak lama Soe Hun Chin Li memberikan isyarat bahwa ada orang datang. Yabie lantas memasang netu dalam satu kelebatan, terlihat orang berlari lewat dengan sangat cepat, ia tidak melihat tergas, ia pun membiarkannya. Lewat sesaat si orang utan memberi isyarat pula, kali ini dia berpikir beberapa kali, menyusul itu si nona melihat pula orang lari lewat dengan seagat cepat. Mari kata Yabie kemudian kepada binatang peliharaannya, setelah mana ia bangkit dan minta si orang utan menggendongnya pula, buat terus berlari-lari menyusul orang barusan lewat itu. Tak lama, Yabie melihat bahwa bayangan itu ada sosok-sosok tubuh dari empat orang, maka ia lantas menerkap pada empat orang lauli, karenanya ia segera menyuruh Soe Hun Chin Li memperlahan larinya agar mereka tak dapat dilihat empat orang itu. Seng Malam merayap terus, si Putri Malam, yang tadinya dekat dengan permukaan laut, telah memisahkan diri naik makin jauh ke timur dengan begitu juga Seng Malam tak lagi gelap bulita semula samar-samar segala sesuatu mulai nampak. Tepat itu waktu Kiao Win yang lagi lari melihat jauh di depannya Yit Hiong tengah berdiri di tepi jalan, kedua tangannya digendongkan ke belakang, agaknya anak muda itu menantikan sesuatu, ia menduga anak muda itu lagi menunggunya senang hatinya, lantas ia mempercepat larinya, untuk menghampiri anak muda itu. Setelah dekat, Kiao Win ini heran juga ia mendapatkan tak jauh dari Yit Hiong ada beberapa orang Nona tengah duduk bersila beristirahat justru itu, ia pun mendengar suara memanggil si anak muda, kakak suara itu sangat perhatin. Bangga ia menjadi bersyukur. Tanpa menjawab lagi, Nona Chio melompat lari pada anak muda itu, setelah tiba segera ia menunjuk keempat Nona itu seraya berkata, apakah barusan kau melayani mereka itu bertempur Yit Hiong menggelengkan kepala. Bukannya bertempur, sahutnya. Cuma percobaan mengadu ilmu ringan tubuh dan ternyata mereka itu tidak dapat bertahan lama ketika si anak muda berkata itu si Nona baju hijau bangkit bangun ia telah pulih kesegaran tubuhnya. Kakak Chio, katanya, kakak baru-baru sampai Kiao Win mengangguk, tetapi melihat Nona itu, ia latas ingat pada Yabie dan orang utannya maka ia segera menoleh ke belakangnya. Ah, kemanakah mereka itu? Tepat waktu itu, ketiga Yau Lisi pengejar pun tiba, tetapi mereka demikian letih hingga mereka tak dapat berkata-kata, mereka berdiri dalam saja dengan napasnya tersengal-sengal. Di lain detik dari tibanya ketiga Yau Lisi, tiba juga sesosok tubuh yang besar dan hitam, ialah So Hun Chian Lisi, yang terus saja mendekam, guna menurunkan Yabie karena Nona itu menitahkan ia lari menghampiri Yit Hiong. Belum sempat rombongan itu berbicara satu dengan lain, Matu Jeli dari Yit Hiong dapat melihat ketiga sosok tubuh tengah lari di pinggang gunung mendatangnya dengan sangat pesat. Kembali musuh kata si anak muda. Kalau mereka orang-orang nak kosen yang pikirannya telah dikekang, kita bakal mengalami kesulitan. Tidak kala itu si putri malam lagi mendekati tengah langit, cahayanya, cahayanya sangat terang, ayu dan indah cemerlang Kiyawin menoleh ke arah ketiga orang yang disebutkan Yit Hiong itu. Ia merasa bahwa ilmu meringankan tubuh mereka itu tidak lemah, mereka itu mengikuti jalan gunung menuju ke tempat mereka lagi berkunjung. Sekarang ini sulit buat kita menyingkir dari mereka berkata si Nona. Mari kita menantikan dan melihat pasti siapa mereka itu jika mereka kaum sesat, barulah kita lihat apa yang harus kita lakukan. Jika mereka orang-orang jahat, baik kita habisi saja berkata Yabiye yang turut bicara, suaranya sengit. Jangan kita kasih mereka itu banyak tingkah bukankah begitu, kakak Hiong barusan kakak In berkata, kalau mereka orang-orang yang otaknya terganggu jangan kita melakukan banyak pembunuhan sahut si anak muda. Tak baik kita menambah badai pembunuhan si Nona tertawa lebar, tak puas dia nampaknya. Oyalah aku yang turun tangan katanya pula. Kalau ada kutukan, biarlah aku yang bertanggung jawab. Kau tak sanggut pautnya, kakak dan ia pun segera mengeluarkan ularnya. Baru saja Yabiye menutup mulutnya atau tindalah sudah ketiga orang yang mereka bicarakan itu. Yang pertama muncul adalah seorang Hwesyo, pendeta agama Buddha, dan dua yang lainnya ialah seorang Tosu atau Tojin, Rahib agama Tu, dan seorang Nikou, wanita suci agama Buddha juga, dan kiranya mereka lahang Gwe Osem Mo, tiga bajingan kalangan pertapaan. It Hiong dan Tia Win menggeser tubuh mereka, sedikitpun mereka tidak menaruh perhatian kepada tiga orang itu. Hiat Mohwesyo mengawasi muda mudi itu dan juga yang lainnya, lantas ia tertawa tergelak-gelak, terus dia kata gembira. Selamat berjumpa, selamat berjumpa sungguh kau sangat gembira, gak si cu. Pada tengah malam begini kau telah berada bersama-sama nona-nona dan empat muda remaja sungguh suatu kehidupan seorang berbahagia seperti kehidupnya seorang raja. Ada sebabnya kenapa Hiat Moh si bajangan berdarah mengucapkan demikian sebab itu ialah ia menyangka keliru terhadap It Hiong ia mengira anak muda di depannya ini hangkun adanya. Pengmu, si bajingan es, sebaliknya menatap tajam pada pemuda kita, kemudian dia mengawasi Cip Biaw Yauli, masih pada duduk bersemedi di tanah. Setelah itu barulah ia berkata dingin, pantaslah di dalam sekelebatan saja kalian telah menghilang bagaikan menggunakan ilmu lenyap masuk ke dalam tanah. Akhirnya kalian semua tengah membuat pertemuan perjanjian istimewa di sini. Kiawin mengerti kenapa kedua biksu dan Nikou itu mengatakan demikian, ia telah memergoki waktu Hangkun bersama-sama pengmu bercumbu-cumbuan. Ia merasa lucu yang pengmu tidak dapat membedakan antara It Hiong dengan Hangkun, sedangkan pergaulan mereka itu berdua demikian erat. Di lain pihak, ia merasa sebal sebab si Nikou bersikap demikian. It Hiong adalah yang menjadi bingung sekali namun ia pun sebal. Pengmu telah mengucapkan kata-kata yang tak manis untuk telinga. HMM ia memperdengarkan suara dinginnya tak lebih. HMM si Nikou mengulangi dia menjadi mendongkol. Kau mau menyangkal, ya apakah ini disebabkan kau telah mendapat kawan baru? It Hiong tetap diam. Tem Mo Tosu, si bajingan tamak, bertindak maju dia tertawa. Chon Gak, katanya sebab, baiklah kau minta maaf terhadap adik sepergurunku ini, supaya kalian berdua hidup akur dan rukun buat apa beselisih It Hiong masih menahan sabar. Totiang, mengapa Totiang begini lancang tegurnya? Totiang, mengapa kau mengeluarkan kata-kata yang tidak bersih matanya Tem Mo terbuka lebar, lalu mukanya menjadi merah padam? Pinto bicara untuk kebaikan kalian berdua, katanya keras. Iyalah guna kerukunan kalian, supaya kalian menjadi bersatu. Kenapa kau tidak mau menerima kebaikanku ini? Kenapa kau bersikap begini keras seperti biasanya kau merahip agama tu? Si bajingan tamak ini menggunakan kata Pinto sebagai gantinya. Aku Pinto itu berarti rahip melarat pengbo sudah berusia mendekati 40 tahun. Tetapi terhadap kedua kakak seperguruannya itu dia manja sekali, demikian dengan tingkah seperti dibikin-bikin. Dia berkata, nah, kalian lihatlah, kakak lihat, bagaimana dia tak mengenal budi kebaikan kakak. Aku minta supaya kalian memberikan keadilan pada adikmu ini. Habis berkata si Miko pun membanting-banting kakinya melampiaskan kedongkolannya dan penyesalan. Menyaksikan tingkahnya si pendeta wanita, ya biye bersama si nona baju hijau tertawa geli. Parasnya Temmo Hwes Hyo menjadi merah padam. Hanggewe Asemmo bukanlah orang yang dapat dibuat permainan katanya bengis. Kau harus tahu gelagat janganlah kau menampik arak kebahagiaan dan sebaliknya menerima arak dendamit Hyo mengawasi tajam pada Nikoh itu. Kelihatannya kalian salah mata, para bapak suci demikian katanya. Kau juga ibu yang murah hati orang yang kalian cari bukanlah aku Tiongit Hiong dari Peinia. Anak muda kita mengharap, setelah menyebut nama dan gunungnya, urusan akan sudah selesai, kan tetapi terkaannya meleset. Temmo tidak mengerti dia tertawa-tawar. Cuan Gak, pandai kau menggunakan akal tonggret meloloskan kulit rangkahnya demikian sindirnya, bagaimana kau berani menyangkal apakah ini perbuatannya seorang laki-laki Kang O, It Hiong berdiri tegak. Segala tindak tanduku, semuanya terang dan tegasia berkata, Nyaring, jangan tot yang memfitnahku jangan kau membuatku penasaran. Melihat semua itu, air matunya Pengmo berlinang-linang, sambil menggigit gigihnya, dia bertindak maju. Tak kusangka kau begini licik dan kejam teriaknya. Kau mesti memberi kepuasaan padaku tidak cuma berkata demikian. Si Miko juga melompat kepada It Hiong sambil sebelah tangannya diangsurkan guna menjambak bajunya si anak muda. It Hiong waspada muda saja ia berlompat menyingkir, justru ia menjauhkan diri justru Kyaowin dan Yabie bergerak berbareng. Nona Chiyo menyempok dan Yabie meluncurkan tangannya yang memegang ular hijaunya. Mereka ini bukan cuma menghadang tetapi menyerang dengan sikap menjepit, sebab mereka tak kerasan menyaksikan orang demikian tak tahu malu. Pengmo melompat mundur, dia kaget dan jeli bukannya dia gusar, dia justru lantas menangis, justru begitu, dia menyebabkan Hiatmo dan Tremmo menjadi gusar dalam murkanya, Hwesyo dan Tosu itu sama-sama lompat menerjang Kyaowin dan Yabie. Tahan teriak It Hiong, yang mencoba malang di tengah, mari kita bicara secara baik-baik Kyaowin dan Yabie menurut mereka mundur satu tinggap. Jika kita mesti berkelahi maka harus kita ketahui dahulu sebab musababnya It Hiong lantas berkata pula, Bapak Guru, bukankah apa yang kukatakan ini tak dapat It Mo membeber lakon asmara dari adik seperguruannya itu itulah hal yang memalukan mereka. Karena itu, tak sudi ia menjawab anak muda kita, ia malah menyimpangkannya. Eh Buddha liar tegurnya pada Yabie, jika aku tidak melihat pada gurumu, tentu dengan satu hajaran sebelah tanganku akan aku bikin darahnya berhamburan di sini. Hektometer dengan jalan ini, Hiatmo hendak meredakan suasana. Tapi Yabie muda dan belum berpengalaman, dialah yang dibilang tak tahu mundur atau maju, maka juga mendengar suara si Biksu, dia mementang matanya terhadap pendepak itu dan katanya dengan Jumawa, Memang hebat ilmu kepandainya Bong Gwe Asemmo jika kau benar laki-laki mari rasakan cambuk ular hijau ku coba merasakan satu pagutan saja. Tantangan itu membuat Juri pada Hiatmo dahulu. Pemuk pernah terpagut tular itu hingga dia merintih dan menderita karenanya dan Yabie justru yang membantu memberikan obat pemunahnya. Hektometer ia perdengarkan suara dingin dia tak mau kalah gertak terpaksa ia mesti maju menyambut tantangan sinona remaja atau pengmar menarik ujung jubahnya seraya terus membisikinya. Menyaksikan demikian. Kiawin tahu apa yang mesti ia lakukan. Ia mirip si tukang perahu memasang layar setelah melihat arah angin. Bapak guru beramai, kami memohon diri katanya, hormat. Sampai berjumpa pula habis berkata, Nona Chiyo memberi isyarat kepada Yit Hiong dan si Nona baju hijau, supaya mereka itu berangkat terlebih. Dahulu, setelah itu ia sendiri bertindak pergi sambil menarik tangannya Yabie. Dengan berlalunya mereka bertiga maka mengitlah Sohun Cianli. Pengmo berdiri menjublak, kekasihnya itu, tak pedulikan dia Tiongit Hiong atau Gak Heng Kun, telah meninggalkannya tadinya ia memikirkan akal, guna mencapai maksudnya, ia tidak sangkah, kakaknya mencampur bicara dan pergilah kekasihnya itu. Temmo dan Hiatmo menjadi panas hati, Seng kekasih adik seperguruannya sebaliknya ia sangat berduka, sampai dia membanting-banting kaki kapan dia melihat Sip Biaw Yauli, mendadak dia menumplak kemarahannya kepada ketujuh orang Nona itu, yang masih saja bersemedit tanpa memperdulikan tempat itu tempat apa. Dasar itu segala budak bau katanya sengit, pada kakaknya, kalau bukan dikarenakan adanya mereka di sini, tak nanti kekasihku berangkat pergi kakak, hayo kau beri keadilan pada adikmu temmo sebaliknya menggoda adiknya itu katanya dia, banyak Nona yang muda dan jenaka tetapi dalam hal bicara, sukar dicari Nona yang melebihkan kau pandainya, adikah sangat pandai membujuk seng adik seperguruan menarik janggut kambing kakak seperguruannya itu. Kau bisa saja katanya, kau menghina aku, ya kau lihat, janggutmu dapat tumbuh lebih banyak atau aku yang menjambatnya lebih cepat dan dua kali ia membetot janggutnya si kakak yang nomor dua itu. Si Rahip menjadi juri, dia berkauk-kauk meminta ampun, barulah adik itu tidak membetotnya pula. Selama itu, Cip Biaw Yau Li telah ketahui tentang datangnya Hang Gwe Asen Mo, sengaja mereka berdiam saja, berpura-pura terus semedi, hingga mereka dengar apa yang Mit Hiong semua bicarakan mereka juri terhadap ketiga bajingan itu karenanya mereka pikir, baik mereka berlagak pilon, hanya pada waktu Peng Mo menjaili kakaknya tanpa merasa mereka tertawa sendirinya. Hiat Mo sedang mendongkol, mendengar tawanya Nona, maka ia menerga bahwa orang hanya berpura-pura beristirahat, maka timbulah hawa amarahnya, terus ia mengumbarnya terhadap mereka itu, dengan sekonyong-konyong ia menyerang mereka itu dengan kedua tangannya saling susul ia hendak membinasakan mereka, guna menyumpah mulut mereka semua. Semua Nonaek menjadi kaget sekali tahu-tahu angin serangan dasyat itu mengenai muka mereka, hingga terasa pedas, Toa Biau bersiul pendek, tubuhnya mencelak bangun, segera disusul oleh enam orang saudaranya, maka di lain saat, bertujuh mereka sudah menggunakan sabuk mereka menyerang si bajingan darah. Pengogusar tetapi dia masih suka bicara, tegurnya dengan mengancam kalian mau hidup atau mau mampus lekas pilih, jangan nanti kalian sesalkan kami tidak memandang lagi. Bagus benar suaramu Toa Biau membalas siapakah yang lebih dulu menyerang kami, hingga muka kami terasa nyeri adakah itu perbuatan baik, perbuatan memandang penggomau mengatakan dia memandang mata pada imciwritmu terhadap Cip Biau Yauli, ia bertiga saudaranya tak jari barang sedikit pun. Toa Biau dapat menerka maksud kata-kata orang itu tetapi ia toh menanggapi ia berkata pula, wilayah gunung Hekseksan ini menjadi tempat terlarang kami kalian bertiga sudah lancang datang kemari, apakah kata kalian hiatmu mengelus janggutnya yang masih terasa nyeri, dia berkata sengit, budak bau, masih kau banyak mulut rupanya jika kamu tidak diajar adat kamu masih tidak tahu kelihayan kami dan kata-katanya itu disudahi dengan satu serangan kedadanya si nona. Toa Biau berkelit dengan lincah berbareng dengan itu dengan satu pukulan tauloh yang ia membalas kepada jalan darah cunkuan dari si bajingan. Hiatmu terkejut ia menarik pulang lenangnya kembali ia menyerang. Toa Biau melayani maka itu bertempurlah menerka. Sampai di sini, keenam Yauli lantas mengambil tempatnya masing-masing, mengurung ketiga bajingan itu. Pengbo menjadi bingung maksudnya hendak menyusul Gak Hang Kun, dengan kakaknya itu untuk berkelahi waktunya jadi terbuang secara sia-sia pula pertempuran itu tidak ada artinya saking jengkelnya, ia membanting-banting kakinya, lalu ia berseru-seru menganjurkan orang berhenti bertarung. Temmo tahu adatnya adik seperguruannya itu, ia khawatir orang nanti rewel, terpaksa ia melompat mundur. Toa Biau pun tahu keadaan, ketika baik itu ia pergunakan, ialah ia membiarkan orang mundur, tak mau ia menyusul guna menyerang terus, tapi ia tidak mau kalah gertak, maka ia lantas kata nyaring, kau tidak mau berkelahi, nonamu juga tidak mau keterlaluan asal kalian suka berurusan dengan buruku, suka kami bukakan jalan hidup. Suara itu keras tetapi itulah umum dalam dunia kang-ou, itulah kere buat mundur teratur. Kalian mau apa? Tanya Hiatmo, yang hatinya masih panas, ia pun maju satu tindak, kedua belah tangannya disiapkan, supaya sembarang waktu ia dapat menyerang secara dasyat. Terus ia berkata pula, beginilah aku bersedia mengiringi kehendak kalian, budak bau kau ingin mencoba-coba, budak kalau tidak, pergi, pergilah kau berlindung kembali satu serangan, sebab si pendepta tak dapat mengekang dirinya. Toa Biau kaget, dia berkelip sambil melompat menjatuhkan diri, dengan gerakan tipu tambra emas menembus gelombang dia mundur sampai setombak lebih, baru dia bebas. Enam orang nona lainnya menjadi repot, hingga mereka menyelamatkan diri secara kacau. Mereka justru berada di belakang si kakak dan tidak menyangka yang orang bakal menyerang pula. Toa Biau Winsap yang mereka tidak dapat melayani Hang Gwe Asenmo, terpaksa ia bersiul pendek, terus ia lari menyingkir maka semua saudaranya lantas lari menyusulnya. Menyaksikan itu, Taemmo bersorak sambil tertawa menepuk-nepuk tangan. Kakak hebat pujinya. Dengan serangan itu kakak, Cukup sudah kau melayani mereka itu. Hiatmo tertawa, dia puas sekali. Murid-muridnya Imciusibah jangan tua cuma pandai bermain asmara, katanya, dan mendadak ia menutup mulutnya, sebab mendadak juga ia ingat justru adik sepergurunya lagi mabuk cinta, dengan mencaci chip Biawiawli, ia seperti mencaci adik seperguruannya sendiri. Matanya Taemmo memainkan melihat kesekitarannya, kepada kedua saudaranya itu. Sayang, kamilah orang-orang yang menuntut hidup suci katanya. Kemudian kalau tidak di sini, selama malam yang indah ini, dapat kita berpelesiran puaslah, kita murid-murid Seng Buddha, kita sudah bersih bebas dari satu akar. Pengoheran mendengar kata-kata kakaknya yang nomor dua itu, kenapa kau menyebut satu akar, kakak tanyanya, bukankah kaum agama kita mempunyai enam yang harus semua bersih? Yang disebut enam akar itu, Leon Kin, ialah meta, telinga, hidung, mulut, tubuh dan hati, pikiran. Seorang suci harus membersihkan, harus membersihkan diri dari semua itu, hingga dirinya menjadi kosong seluruhnya, Su Tai Ke Hong. Kau benar, adik, kata Taemmo. Tapi dapatkah kau bersih dari semuanya? Aku baru dapat membersihkan. Yang lima, kakak tinggal satu yang belum. Hau, kalian bicarakan apa saja, hiatmo campur bicara. Pengoheran tidak menjawab, hanya bertanya kakak, sudah lama kau menyucikan diri, apakah kau telah bersih dari enam akar? Baru satu bukan hiatmo mengangguk. Ia sahutnya tertarik hatinya ketiga saudara itu bicara tentang sari agamanya, hingga mereka jadi berbicara panjang lebar, sampai pengodapat kenyataan, kedua kakaknya itu gagah dan galak, apa saja mereka lakukan, cuma satu hal yang tak menarik perhatian mereka, yaitu paras elok pantas selama bergaul, kedua kakak itu tidak pernah membicarakan soal tersebut, dan seingatnya, ia belum pernah diganggu mereka kedua saudara seperguruan itu bahkan menyanyangi seperti saudara kandung sendiri. Kedua kakak tak dapat mempuaskan dirinya, bagaimana aku dapat membantunya kemudian pengol berpikir. Mereka harus hidup seperti orang umumnya. Selagi berpikir keras mendadak bajingan es ingat seseorang. Congkong put elo serunya perlahan hanya orang itu yang namanya diingat secara tiba-tiba. Hiatmo melengat. Ada apakah adik tanyanya heran? Apakah dia pun orang, yang sangat kau perhatikan hampir kakak ini menyebut kekasih syukur di alantas ingat dan segera merubahnya? Pengbo tidak menjawab, hanya menatap kakaknya itu. Apakah kakak kenal diatanyanya? Buat apa berkenalan dengannya sahut Hiatmo? Dalam hal ilmu silat, dia telah ditindih, Krip Hiat Hang Mo Tau Hwe Cie si adik tersenyum. Kakak kenal baik dia itu, rupanya kakak dan dia sahabat-sahabat kekal katanya. Hiatmo menggeleng kepala. Tidak sahutnya, ada apa adikku menanyakan tentang dia? Bukankah itu mengenai soal kekuranganmu? Kakak ia berbalik bertanya. Hiatmo heran, tetapi ia menjadi girang. Apakah dia mempunyai surat obat yang mujizat? Adikku tanyanya, coba bilang oh, adikku yang baik tem memuji. Puas hati pengbo mengetahui kakaknya itu memperhatikan kata-katanya. Ia mengawasi mereka dan tertawa, terus ia berkata, Tau Kong Putlong memahami bunyinya kitab Soli Keng, rupanya dia telah berhasil baik. Dia bagaikan menyulap kekuatan pria, jika kakak berdua mendapat bantuan pengobatan dari dia, pasti kakak pun akan memperoleh kebaikan di mana adanya Tau Kong Putlo sekarang tanya Temosi Tukau. Di mana ada menyakinkan ilmunya sejak beberapa puluh tahun, tempatnya ialah tiang loji yang di dalam rimba pohon bambu sahup pengmo. Hanya selama yang belakangan ini, orang bilang dia sudah muncul pula dalam dunia kengau hingga orang tak tahu pasti di mana dia tengah merantau, hiat moem, nghela nafas, nampaknya dia berduka. Kalau begitu, sulit buat mencari dia, adik katanya Mas Gul. Dengan mencari sembarangan saja, Satma dengan kita merogoh rembulan di dalam air, jangan mudah putus asa, kakak Tem memenghibur, di dalam segala hal biasanya terjadi sesuatu yang di luar perkiraan coba adik ingat-ingat pula di mana kau pernah. Mendengar tentang dia, ia meneruskan namanya adik seperguruannya. Pengo berpikir, lalu ia ingat pertemuannya dengan Tau Kong Putlo dalam penginapan Kui Hiang San Koan di Keng Lem tapi ia hendak mengekang dua saudaranya itu, ia berpura-pura belum mengingatnya, ia melihat sana melihat sini, ia berjalan mondar-mandir perlahan-lahan. Hiatmu tidak sabaran. Sudah adik, tak usahlah kau pikirkan pula katanya. Biarlah kekuranganku itu kami derita selama hidup kami, pengo berhenti berjalan dia menoleh. Kenapa? Kakak tanyanya. Kenapa kakak habis sabar? Baru saja aku ingat tentang dia, sekarang tinggal soalnya, dia akan dapat dicari tidak? Inilah tergantung dengan peruntungan baik dari kakak berdua, kau bicaralah terus terang adik katanya. Hiatmu, suaranya menjadi sabar pula. Aku minta kau jangan bicara setengah-setengah. Demi kakak berdua, telah aku kuras otaku, kakak, berkata adik seperguruannya yang manja itu. Kalau nanti aku berhasil mencari dia, buatku tidak ada untungnya. Itulah buat kebaikan kakak berdua, temmu tertawa. Syukur adik katanya kami berterima kasih padamu pengmu puas, alisnya terbangun. Nah, kakak, dengan apa kalian akan membalas budiku tanyanya, bagaimana kalau kau mengajariku aku limu silat Tianluichi yang kau toh tak akan menyimpannya buat dirimu sendiri, bukan Tianluichi yang ia limu silat guntur tangan atau tangan guntur akan aku ajari kau ilmu itu, adik hiatmu memberi janjinya. Pengmu tertawa. Memang kesohor ilmu silatmu itu kakak katanya memuji. Tapi telah aku mempunyai satu ilmu silat tangan kosong lainnya, bukankah kaum persilatan paling pantang kemaruk mana dapat aku mempelajarinya pula kakak, terima kasih untuk kebaikanmu itu. Sementara itu, Itulah dan Kiawin beramai telah dapat berkumpul bersama-sama banyak soal yang mereka bicarakan, terutama ialah urusan pertemuan besar di Gunung Imbusan nanti, guna menghadapi pihak Tianlong Pang. Seng waktu berjalan terus dan saatnya pertempuran terus mendatangi semakin dekat. Karena itu, perlu Yit Hiong membuat persiapan, biar bagaiman Tianlong Pang tidak dapat dipandang ringan. Bukankah katanya Tong Tianto Kliong Sian Hiau telah mengundang, mau meminta bantuan gurunya dan lainnya yang semuanya ada orang-orang lihai. Maka itu harus ia teliti. Oleh karenanya, ia pasti perlu mendapat bantuan. Demikianlah, serbuah perundingan permintaan bantuan akan diminta dari pihak pejuang dan utusan segera ditetapkan. Keputusan yang akhiri alah cukatan bersama Tan Hiong yang diminta harus pergi terlebih dahulu. Keimbusan guna menentukan siapa apa guna membantu menyambut, orang rimba persilatan golongan sadar dan lurus yang diundang itu. Semua orang sangat menyetujui pikiran Yit Hiong itu, maka lantas juga mereka mau berkemas-kemas, agar mereka semua dapat berangkat ke tempat itu. Si Nona berbaju hijau tiba-tiba saja dia mengeluarkan air matu deras dan menangis sesungguhkan terus. Dia menghampiri Yit Hiong untuk memberi hormat sambil berlutut dan mengangguk-angguk. Cuon Tio, kata dia selagi menangis sangat sedih itu. Budi Mu yang be asir, entah kapan dapat aku membalasnya, dan perpisahan kita ini, sampai kapan kita bakal dapat bertemu pula, mendengar suara Nona itu, semua orang menjadi terharu, hingga air muka mereka menjadi suaram. Ah, adik berkata Yit Hiong jangan memperlihatkan sikap tegang, walaupun hatinya terharu bukan main, apakah begini kerelakunya seorang Nona kaum Kang O? Bukankah manusia itu, dia berpisah atau berkumpul, semua itu telah ditakdirkan. Kenapa kau begitu bersedih dengan perpisahan kita ini? Kita menjelajah sungai telaga dunia yang luas menjadi sempit mirip satu kaki. Oleh karena itu, hari-hari pertemuan kita yang mendatang masih banyak sekali adik, kau pulanglah dengan hati tenang. Nona itu menghapus air matanya. Aku berjanji katanya, setelah pulang ini, akan aku belajar dengan sungguh-sungguh, agar kemudian hari dapat aku membasmi semua orang jahat kaum sesat, guna sekalian membalas dendam kuid Hiong tertawa. Kau benar adik katanya. Baiklah-baiklah saja kau menjaga dirimu adik Teng Hiong campur bicara, bagaimana kalau kau meninggalkan si dan namamu di belakang hari apabila ada jodoh kita bertemu pula, dapat aku mengenal dan dapat memanggilmu. Mendengar kata-katanya Teng Hiong itu, semua orang tak terkecuali adik Hiong bagaikan baru mendusin dari tidurnya. Ia sudah lama berkumpul tetapi tak ada satu yang ingat akan menanyakan nama orang. Sebegitu jauh Nona itu cuma dikenal dan dipanggil sebagai si Nona berbaju hijau. Sinona berbaju hijau agak bersangsi, tetapi kemudian ia toh menjawab, aku sikio nama Tuan, biasa dipanggil Tuan Jie, anak Tuan, aku asal Kuan Tiong kakeku menyikir dari musuhnya maka itu kami merantau dan tinggal di Kuan Gwa hidup kami berkelana. Ayah pernah berkata aku bahwa satu waktu kami akan pulang ke kampung halam kami, oh kiranya adik Tuan Jie berkata Teng Hiong, tertawa, sungguh satu nama yang bagus kau ingin melanjuti pelajaran silatmu, adik itulah bagus seali Tia Wen turut berkata, ilmu silat memang sangat baik, baik guna kesabaran maupun guna pembalasan sakit hati, terutama buat menegakkan keadilan buat sekarang ini adik selama dalam perjalanan pulang, baik-baiklah kau terlebih dahulu mempelajari ilmu istimewa Waho An Kuk Dye Chin dari adik Tia Bye itulah suatu kepandayan sangat berharga terutama bagi kaum wanita, guna dia mengelah dirinya si nona berbaju hiaju mengangguk, ia mengucap terima kasih. Sementara itu hatinya Itiong lega buka men inilah disebabkan ia ketahui si nona berbaju hijau ada orang dari satu si dengannya, Syukurlah, selama bergaul erat dengan nona itu, ia berlaku jujur dan hormat terhadap nona itu bagaimana celakanya Andia kata ia tersesat untuk sejenak ia mengeluarkan peluh dingin, hatinya berdebar-debar. Syukur, pujinya dalam hati. Kemudian tibalah saatnya To'an Jie diantar pergi keluar dari dusun KHO Tiamcu di situ, di tengah jalan kedua bela pihak lantas berpisahan. To'an Jie memberi hormat ia mengucap terima kasih terus ia memohon diri tentu sekali ia berangkat dengan hati berat. Di situ bukan cuma To'an Jie yang memisahkan diri, juga lain-lain satu pada lain, karena masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Lebih dahulu, kita mengikuti Itiong pemuda ini berkeinginan sangat lekas-lekas mendapat pulang pedangnya yang hilang, pedang mustika Kenghom Kiam, maka juga ia membuat perjalanan dengan cepat. Pada suatu hari sampailah anak muda itu kita di kaki gunung Bu Iesan. Ia mengangkat kepalanya mengawasi gunung itu, bagian atas dan sekitarnya otaknya pun berbareng bekerja. Ia memikirkan di mana adanya kali Kiyo Kiyo Ksengkoan. Selagi Itiong mencari tempat tujuannya itu, baiklah kita belajar kenal lebih dahulu dengan orang-orang atau anggota keluarga Tong Hang Seki, ialah keluarga Tong Hang. Tiada orang ketahui asal-usulnya keluarga Tong Hang itu akan tetapi di Bu Iesan. Mereka sudah tinggal kira-kira 40 tahun dan mereka telah terdiri dari tiga turunan kakek sampai pada cucunya. Tong Hang Tan, seng kakek, ketika di masa mudahnya, tatkala diadakan rapat bulim yang kelima, telah berhasil menundukkan semua lawannya, hingga ilmu pedangnya jadi kesohor, tapi di saat sedang terkenal itu, entah apa sebabnya, tahu-tahu ia mengundurkan diri dengan mengajak istri dan anaknya laki-laki tinggal berdiam di Kiyo Kiyo Ksengki yang sunyi. Ia membangun gubuk buat hidup dalam ketenangan. Dan kemudian ternyata, ia tak dapat berumur panjang. Selang satu tahun habis hidup menyendiri, pada suatu malam Tong Hang Tan kedapatan telah menutup mata, nyonya Tong Hang menjadi heran, dia pun memanggil putrinya seorang guru silat dan dia pandai ilmu pedang, maka dia periksa mayat suaminya itu, juga semua barang di dalam kamarnya, tak ada sesuatu yang mencurigakan kecuali sehelai kertas yang ada tulisannya empat buah huruf, sebenarnya itulah bukan kertas hanya sehelai sulaman sutra dengan sulaman huruf-hurufnya yang berbunyi Giyo Klo Kiyo Ksengki. Wartinya, panggilan kilat dari neraka sulaman itu berkilauan mirip aptik kunang-kunang. Nyonya itu bingung dan berduka, juga anak dan menantunya, tak berdaya mereka mencari keterangan, mereka cuma mengira pasti kematian itu disebabkan musuh, yang belum diketahui siapa adanya. Dengan lewatnya Seng Waktu, akhirnya keluarga Tong Hang tinggal terdiri dari seorang nenek dengan seorang cucunya, sebab anak dan menantunya yang pergi mencari musuh, pergi dan tak kembali selama belasan tahun, hingga tak diketahui mereka telah menutup mata atau bagaimana. Sebagai pembantu rumah tangga si nenek memelihara pelayan. Sebagai nenek Tong Hang sudah berusia di atas 60 tahun, rambutnya sudah putih semua maka orang memanggilnya Tong Hang Po, nyonya Tong Hong nyonya ialah Tong Hong Liang. Kecuali 2-3 orang Keng Ho yang menjadi kenalannya, sangat jarang Tong Hang Po menerima tamu kunjungan, lama-lama hanya beberapa lewat 2 bulan yang lampau, ia kedatangan seorang sahabatnya dengan siapa sudah banyak tahun ia tak pernah bertemu muka di alah Tong Kong Put Lo, yang ada bersama seorang nona yang masih muda sekali. Nona itu cantik pakaiannya yang singsat memperlihatkan tubuhnya yang langsing, di punggungnya dia menggendong sebatang pedang, nampaknya dia mirip seorang nyonya muda, apa yang luar biasa ialah dia mempunyai matchu bersinar ketolol-tololan hingga mudah untuk diperkayang urat syarafnya tak tak sehat wajar, rupanya dia telah terkena pengaruh semacam obat bius. Habis dia minum teh, yang disuguhkan nyonya rumah, Chow Kong Put Lo memberitahukan halnya nona itu adalah muridnya yang baru, dan telah mempunyai bakat silat baik. Ia berkata ia datang buat minta si nyonya rumah mengajari nona itu ilmu pedang keluarga Tong Hong, ilmu pedang koai kiam atau pedang kilat, yang sangat kesohor, dalam dunia rimba persilatan bahkan si tamu mengatakan lebih cepat nona itu belajar pedang hingga sempurna terlebih baik pula. Habis berkata, Chow Kong Put Lo menyerahkan dua peles berisi obat pada Tong Hong po obat yang satunya buat membebaskan nona itu dari gangguan ingatannya, dan obat yang lainnya namanya se-sim tan guna membuat dia lupa pada si dan namanya serta asal-usulnya. Tong Hong menerima dua peles obat itu, dia tertawa dan berkata, aku si tua lagi menganggur, tugas yang kau berikan ini dapat aku guna mengisi waktu menganggurku itu, tetapi sekarang kau harus beritahukan aku perguruan atau asal-usulnya si nona, juga si dan namanya, supaya kelak di belakang tak nanti muncul soal yang menertawakan. Chow Kong Put Lo berpikir sekian lama, barulah dia menjawab, muridku ini berasal dari pulau Chuliong Tu, namanya Siow Wan Goat, dia sendiri yang datang padaku buat minta dia jari silat, jadi bukanlah aku yang memaksanya menjadi muridku. Sinyonya mengawasi sahabatnya, dia tertawa dingin. Di hadapan sahabat karib, buat apakah kau mendusa katanya kalau dia benar datang atas kehendak sendiri, mengapa kau mengekang syarafnya dengan obat? Si tamu tua jengah, tapi ia menjawab, baik, kau katalah aku telah mendusta hanya sekarang aku minta, nyonya tua, tolonglah aku memeriksa dia, buat mengajarinya ilmu pedang yang kesohor itu dari keluargamu itu, jika demikian maksudmu, kau sebenarnya tidak boleh bekerja kepalang tanggung, kata si nyonya tonghong kemudian. Sudah ingatannya dikekang, baik juga sekalian saja tampang wajahnya pun dirubah, supaya dia tak lagi berupa seperti diri asalnya, cowokong put logirangnya memuji sambil bertepuk tangan. Bagus-bagus demikian serunya. Demikian karena mam punya cowokong put eloo itu, siawan goat menjadi berada di rumah tonghang sieki di mana dia belajar silat, dia telah dikasih makan obat hingga dia lupa diri asalnya, dan wajahnya pun menjadi lain daripada wajah semula, dia tidak ingat lagi nama siawan goat selanjutnya dia cuma tahu dirinya ialah tonghang kiao chow, hingga dia menjadi seperti juga tonghang kiao chow, cucu perempuan dari sinyonya hidup pula, belajar ilmu pedang tidak mudah, waktu yang diperlukan pun bertahun-tahun akan tetapi tonghong po pintar dan cerdik, dia mendapat akal dia memakai jalan singkat. Dia harus mengangkat nama tonghong sieki demikian pikir sinyonya tua dan dengan demikian dia mengambil keputusannya. Jalan singkat itu termasuk jalan sesat untuk itu, sinyonya mencoba obatnya cowokong put loo, sebab sekalian ia mau membuktikan, obat itu benar mujizat atau tidak, kalau obat itu dimakan satu-satu butir, maka dalam waktu satu bulan dengan latihan tidak lengahnya, tenaga dalam si nona bakal seperti latihan dari sepuluh tahun. Latihan itu perlu dibarungi latihan semedi, supaya pikiran tidak tergoda urusan lainnya, jika tidak si nona bakal terseret dan gagal, tubuhnya bakal rusak dan binasa. Dengan memakan dua rupa obat itu, si yang wan goa tidak lagi nampak tolol, hanya sekarang ia lupa asal lusul dirinya, tak ingat ia pada namanya dan padanya cuma ia tahu adalah tonghong kiao chow dan menjadi cucu si nenek tonghong. Hanya satu hal yang tak dapat dilupakan oleh obat seksian wan dari chow kong putlu itulah nama atau wajah tiong ithiong, meski sebenarnya ithiong palsu, ialah gak kong hong kun, samar-samar otaknya masih seperti terbelenggu. Rupanya ikatan seng asmara sangat kuat. Maksudnya tong hong po tercapai di dalam waktu dua bulan, tong hong kiao chow telah berhasil mempelajari koai kiam, ilmu pedang kilat itu dia bahkan memiliki hasil latihan seperti 20 tahun, lamanya maka juga dia jadi gesit, lincah dan lihai. Bukan main girangnya tong hong po hingga ia menyayangi si yang wan goat seperti cucunya sendiri, hingga ia lantas menyuruh cicipnya itu pergi merantau katanya buat mengangkat naik pula nama baru dari tong hong si eki. Tong hong kiao chow menerima tugas itu hanya diambil yang mau sekalian mencari tiong-tiong. Di saat kiao chow mau berangkat maka tong hong liang seng adik ingin turut serta bersama anak ini meminta dengan memaksa hingga akhirnya ia mendapat perkenan dari neneknya itu, yang cuma memesan berhati-hati lah kasih nenek masih bersemangat dan tak mengkhawatirkan apa-apa mengenai cucunya itu. Demikian tong hong kiao chow dan tong hong liang meninggalkan tiong-tiong cengki, tempat halamannya, untuk melakukan pengembaraannya, selama mana senantiasa si nona mencari tahu tentang tiong-tiong, hingga akhirnya ia berhasil, bahkan paling belakang ia mendengar halnya si anak muda berada di KHO Tiam Chu justru malam itu ia mau cari tiong, ia bertemu dengan chow kong putlo dan si orang tua terus mengajari ia bagaimana harus berbuat, guna memancing anak muda itu supaya datang ke KHO KHO Cengki malah orang tua itu memberikan bubuk serta sulaman empat huruf KHO KHO itu. Demikian terjadi ithiong kehilangan pedangnya dan dianjurkan datang ke KHO KHO Cengki guna mendapatkan pulang pedangnya itu. Selama ia masih ada lain pengalamannya KHO Tiam Chu, seperti halnya dia bertemu gak kong pun si tiong-tiong palsu. Terjadilah malam itu gak kong kun menyusul KHO Cengki maksudnya ada dua mendapatkan pedang KHO Cengki serta juga tubuhnya si nona, guna ia milikinya. Ada sedikit kecurigaan KHO Cengki terhadap kong kun, kendati begitu, ia toh terus memancing anak muda itu sehingga kong kun terus mengintilnya, sedangkan ithiong, dia pun telah tiba di kaki buiesan seperti yang dituturkan di bagian atas ini. Sesudah berdiam di kaki gunung sekian lama, ithiong segera mendakinya ia menggunakan ilmu ringan tubuh tangga megah. Buiesan banyak puncaknya yang kecil banyak rimbanya, juga kali dan lembah. Ithiong harus melintasi semua itu, ia hanya nampak kesulitan sebab majunya tanpa sasaran yang tentu, ke arah mana ia mesti menuju ia cuma menerka-nerka maka sedapat-dapatnya ia mencari tempat di mana ada kali atau selokan, sebab ki dari KHO Cengki berarti kali dengan demikian, di samping telah menyaksikan perbagai pemandangan alam yang indah, sering ia mendengar air tumpah. Selain itu, tak pernah anak muda kita menemui orang gubuk pun tidak, sudah setengah hari ia menjelajah, sampai akhirnya di satu tempat sayut-sayut ia mendengar orang berbicara, suara mana di bawah seng angin, segera ia memasang telinga dan membuka matanya lebar-lebar. Mungkin mereka tukang cari kayu pikir Ithiong, girang lantas ia lari mendekati, ke arah suara itu datang, selagi mendekati ia melihat dua sosok tubuh orang, yang lagi duduk berandeng di atas sebuah batu besar di hulu kali, selagi mendatangi semakin dekat, tampaklah sepasang pria dan wanita. Hari sudah lohor, matahari bersinar layung, maghrib akan segera tiba, puncak gunung berbayang di muka air, begitu pun tubuhnya sepasang pria dan wanita itu. Datang semakin dekat Ithiong merasa pasti orang bukannya tukang kayu, pada punggungnya mereka itu masing-masing pun terdapat pedang, maka ia mau menerka, jangan-jangan itulah pencuri pedangnya, selagi berpikir. Begitu, ia tetap melangkah terus, hingga di lain saat ia sudah berada di dekat dengan mereka itu, hanya berjarak tiga tomabak. Sahabat ia lantas menyapa, untuk mana ia menahan sabar seberapa bisa, sahabat, aku menumpang bertanya di manakah letaknya kali kiu-kiok cengki, dapatkah kau menunjukkan padaku kedua orang pria dan wanita itu agak melengak, sebab keduanya lantas mengangkat mukanya dan mengawasi hingga mereka seperti lupa menjawab. Ithiong menanya pula, tetap ia dapat mengusai dirinya, akan tetapi kali ini suaranya menjadi terlebih keras, katanya, sahabat, adakah kau berlagak pilon akulah Tiongit Hiong dan aku datang kemari untuk memenuhi janji undangan mendengar nama Tiongit Hiong itu. Kedua orang pria dan wanita itu terkejut hingga mereka bagikan sadar dari mimpinya yang nyenyak. Ya, ya kata suanita, yang mirip orang terlepasan bicara. Yang pria mengawasi terus, kali ini mukanya menunjukkan rasa heran berbareng dirang, lantas ia bangkit berdiri, untuk memberi hormat. Serunya balik bertanya, Tiongit Hiong, benarkah kau Tiong adanya Tiongit Hiong membalas dengna suara keren, apakah kau khawatir aku memalsukannya sebelum si pria menjawab, wanita mendahului, Tiongit Hiong yang palsu, telah nonamu melihatnya bahwa kau dan dia itu bukanlah satu orang, itulah sukar untuk dibilang pasti. Tiongit Hiong bagaikan habis sabar. Baiklah kita tangguhkan soal Tiongit Hiong tulen dan Tiongit Hiong apal sukatanya, kaku, sekarang aku tanya kalian berdua, suan dan nona, benar atau bukan kalian penduduk? Tiongit Hiong ceng kisi nona tertawa manis dia tidak menjawab hanya bertanya, baiklah kau sebutkan daulusi dan namamu yang sebenar-benarnya begitu pun gelaranmu setelah itu, barulah kau menanyakan tentang diri orang lain dapat, bukan? Tiongit Hiong menjadi tidak senang, tapi ia toh menjawab, barusan telah aku memberitakukan bahwa akulah Tiongit Hiong yang tulen, akulah Tiongit Hiong murid dari Peinia. Wanita itu menatap tajam ketika ia berkata pula, suaranya lunak, karena ada satu urusan maka kami menanya pelit tentang si dan namamu ini toh urusan kecil, bukan kenapa kau nampaknya gusar apakah demikian perilakunya seorang Kang Ong ternama mendapat pertanyaan itu, Tiongit Hiong merasa tidak tentram hati, sendirinya lantas kemarahannya meredah, lantas ia berkata, Nona, telah aku beritahukan namaku yang sejati serta asal perguruanku, maka itu sudah selekasnya kalau sekarang Nona menjawab pertanyaanku barusan Nona itu mengangguk. Kau benar bilanglah lantas ia menoleh kepada pria di sisinya, akan mengedipi mati sambil membuat men bibirnya. Si pria segera bertindak mendekati It Hiong kembali ia memberi hormat. Sahabat si Tio karanya, ada satu urusan dalam hal mana kami mengharapkan bantuanmu untuk menyempurnakannya, It Hiong heran hingga ia melengak. Tuan, apakah si dan nama besarmu ia bertanya? Aku Ingo Si Nona mendahului memberikan jawabannya. Akulah muridnya GW atau A Sin Mo dari lembah Hong Tau di gunung Tiam Chong Sania menunjuk si pria dan menambahkan dan dialah bupa, kakak seperguruan kurit Hiong pernah mendengar nama GW atau Sin Mo hanya dengan orangnya belum pernah ia bertemu, demikian muda mudi di depannya ini, mereka itu asing baginya satu hal yang menarik. Perhatiannya ialah, persoalan apakah dari mereka ini bukankah mereka datang jauh dari Tiam Chong San mau apa mereka mendatangi gunung Bu Iesan ini? Aneh, bukan? Saudara bupa kemudian ia bertanya. Buat urusan apakah saudara mencariku nampaknya kalian mempunyai urusan yang sangat penting, dapatkah saudara memberi penjelasan kepadaku si Nona mengawasi, agaknya dia tidak sabaran, lantas dia membanting kaki. Kakak, kau bicaralah desaknya kakak itu ialah Su Heng, kakak seperguruan. Bupa menggusai dirinya, supaya ia tidak jengah, tapi ketika ia toh bicara, suaranya perlahan sekali, di, kartanya, kami mencari kau, sahabat si Tio, yaitu untuk memohon kau membantu menyempurnakan perangkapan jodoh kami berdua, Ithiong heran hingga dia bagaikan ditutupi halimun, suara orang pun tidak lancar, ia heran bukan main lantas ia mendapatkan dugaan yang tidak-tidak. Ia pikir, ah, ini juga soal yang sulit, mungkinkah Nona kaum sesat ini mencintai aku, ia menerka demikian karena ia segera ingat lakonnya Tan Hang dari Pulau Ikan Lo dan Hitam, Siawan Goat dari Pulau Naga Melengkung, Yabdiye dari Chiang Lo Chiang dan juga terakhir, Tio Toan Ciesi Nona berbajuh jauh dari gunung Hekseksan, ah, ia menghela nafas Mas Gul, maka ia ingat kata-kata gurunya bahwa ia bakal terlibat soal asmara. Hanya kali ini ia terkaannya keliru jauh sekali. Sama sekali Ingo tidak mencintai Tio, Yithiong dia hanya menyukai kakak seperguruannya dan mereka berdua seluruh seperguruannya sudah bersepakatan merangkap ikatan jodoh mereka hanya dalam hal itu, si Nona mengajukan suatu syarat istimewa syarat mana itu ialah, bupa harus bertanding melawan Yithiong. Yithiong tengah mencari orang, ia ingin mendapat pulang pedangnya karenanya tak suka ia bercengkrama dengan muda-mudi itu, lantas ia memberi hormat pada bupa dan berkata saudara bupa, kau telah keliru mencari orang memang aku bernama Yithiong tetapi aku bukanlah orang jahat yang kalian cari silahkan kau cari Tio Yithiong dia itu sejati, agar kalian dapat mencari dia maka persoalan dari merangkapkan sempurna jodoh kalian lah, izinkanlah lah aku pergi dengan kata-katanya itu, tanpa terasa Yithiong mengatakan di ala Yithiong palsu, habis itu, ia lantas memutar tubuh dan bertindak pergi. Sahabat, tahan bupa berseru, memanggil. Sahabat, dengar dahulu aku begitu berkata, begitu si pria lompat menyusul hanya sebentar, ia sudah berada di depannya si anak muda kita, inggau si wanitanya menyusul bersama. Sahabat si Tio, dengar dulu penjelasan kami, berkata si nona itu. Dapat bukan kita toh baru saja bertemu dan berkenalan kenapakah tuan begini tergesa-gesa Yithiong tidak puas, ia masih menyangka orang tergila-gila padanya, walaupun demikian, ia masih juga memberi muka pada muda mudi Iotu, maka ia berhenti berjalan, ia mengekang rasa jemunya. Silakan bicara nona katanya. Matanya si nona bersinar, lantas ia tertawa perlahan pada anak muda kita, barusan kakak bupa bicara kurang jelas katanya. Kau agaknya tak puas sahabat si Tio benarkah seorang wanita Kang Ong, dia dapat bebas bicara kata Yithiong, maka itu, nona aku minta kau jangan bicara secara tak langsung itu hanya membuang waktu. Si nona menoleh pada bupa. Kakak kau bicaralah sekali lagi kata dia pada kakak seperguruannya itu. Kau bicara terus terang, jangan seperti lagak nenek-nenek nanti aku tak mau mengerti bupa menggaruk-garuk kepala, sepasang matanya memainkan, nampaknya dia ragu. Sahabat si Tio katanya akhirnya, aku bersama adik seperguruanku, kami telah berjanji akan mengikat jodoh untuk menikah nanti, sampai di situ, pria itu berhenti, mendengar demikian. Sekarang mengertilah Yithiong, bukannya Ingo hendak merecokinya ya tetapi sebenarnya mereka telah bertunangan, hanya tinggal soal syarat saja maka legalah hatinya. Kalian telah mengikat janji katanya habis, apakah kalian kehendaki lagi coba kalian bicara biar jelas ya, kakak bicaralah Ingo mendesak, dia membanting kakinya. Kenapa kakak pemaluan melebihkan orang perempuan bupa terkejut, dia pun malu, dia dikatakan melebih wanita dia juga berkhawatir si nona mundur teratur. Begini Tiong akhirnya ia berkata pada Ithong, suaranya terang dan tegas kami sudah mengikat janji buat menikah, tetapi dengan satu syarat, dan syarat itu ialah aku mesti menempur dahulu pada Tiong Itiong, yaitu kau sendiri, Tiong seperti telah aku sebutkan tadi beginilah janji kami kalau kau suka mengalah barang satu jurus atau dua jurus, sahabat, maka dapatlah kami menikah. Ithong mengawasi muda mudi itu ia heran dan juga merasa lucu, itulah syarat aneh sudah suka sama suka, sudah setuju, habis buat apa syarat itu, kenapa harus bertempur dahulu dan, kenapa justru ialah yang dicari buat diajak bertempur, kemana ada tempo ia melayani ia sendiri mempunyai urusan yang sangat penting, pedangnya harus didapat kembali agar nanti ia dapat menghadiri rapat umum bulim Cip Cun. Oh, kiranya demikian katanya kemudian sambil tertawa. Inilah janji pernikahan yang luar biasa istimewa, bagaimana kalian dapat memikir untuk kalian menguji aku saudara-saudara, aku memberi selamat kepada kalian semoga kalian hidup rukun dan berbahagianah, maafkan aku begitu ucapan itu ditutup, begitu tubuhnya anak muda kita menjelat sejauh satu tombak lebih, untuk terus berlari, hingga di dalam sekejap, ia sudah pergi belasan tombak. Bupa dan Ingo terperanjat akan tetapi mereka pun segera berlari menyusul, keduanya memanggil-manggil meminta si anak muda berhenti berlari. Tiga orang itu terus berlari-lari di sepanjang tepi kali, cepat larinya mereka, lantas juga mereka tiba di sebuah tikungan di atas itu ada sebuah batu karang tinggi dan bayangannya itu berpeta di jalanan, melihat itu, It Hiong memikir guna menyembunyikan diri di balik bebatuan itu, akan tetapi ia mendapat kenyataan, di tengah jalan di mana terdapat bayangan batu itu justru ada seorang lagi berdiri diam. Ketika itu, rembulan baru saja muncul dan cahayanya terang-cemerlang, hingga orang itu nyata berpeta sebagai bayangan hitam juga. It Hiong terkejut lantaran ia sedang berlari keras, di kanan itu ada dinding batu gunung, dan kirinya tepian kali, celaka kalau ia kena tubruk orang itu, sedangkan jalanan di situ tidak cukup, buat dua orang jalan berendeng, syukur ia telah dapat melihat orang dari sedikit jauh, maka sempat ia melompat tinggi untuk melewatinya, waktu ia tiba di depan orang itu sekali, mendadak telah terjadi hal yang membuatnya terperanjat dan heran orang itu mendadak menghunus pedang dan dengan mengangkat pedangnya itu dia menghadang. Dalam keadaan berbahaya itu, It Hiong dapat berlaku tabah dan gesit, dengan satu loncatan tangga mega, ia melompat terus melewatinya, sejauh dua tombak, baru ia turun, akan menjejaki kaki di tanah, justru itu ia mendengar berisiknya suara senjata-senjata beradu, maka ia lantas memasang metu hingga ia menyaksikan bayangan-bayangan orang lagi bertempur. It Hiong mendapatkan, itulah hujung tikungan, di situ terlihat sebuah tempat terbuka mungkin itulah belakang bukit, itulah sebuah tanah yang penuh rumput dan pohon bunga hutan serta pohon-pohon kayu kecil, dari situlah datangnya suara beradu itu, di situ pula ia menyaksikan pedang-pedang berkelebatan berkilauan di antara terangnya si putri malam. Maka terlihat jelas, yang bertempur itu adalah dua orang, dan yang satu besar, yang lain kecil, keduanya bergerak dengan sangat gesit, orang yang besar itu memang unggul dalam ilmu kegesitan, sebaliknya orang yang kecil itu pesat sekali gerakan pedangnya, maka juga, mereka berdua jadi imbang. Diam-diam It Hiong memuji kedua orang itu, ia berdiri diang menonton hingga ia lupa pada orang yang menghadang dan yang menyusulnya mereka itu tiba dengan cepat, inggo dan bupa seperti di belakangnya oleh seorang pria tua, yang berdandan sebagai pelajar, yang mukanya sudah keriputan. Pertempuran sangat menarik hati hingga It Hiong menontonnya dengan asik, tak dapat ia melihat jelas wajahnya kedua orang itu, tetapi dari kergerak-geriknya mereka itu, ia menerka pada ilmu pedang Heng San Pei, entahlah ilmu pedang orang yang kecil itu, yang sukar buat lantas dikenali, ini pula yang menambah keasikannya sebab sebagai ahli ilmu pedang ia toh tak mudah mengenali ilmu pedang orang. Kiranya itulah ilmu pedang Khoai Kiam, atau pedang kilat, dari Tong Hong Siye Ki, keluarga Tong Hong, sebab yang lagi bertempur itu, yang satu adalah Gakak Hang Kun yaitu It Hiong Palsu, dan yang lainnya adalah Tong Hong Ling, adiknya Tong Hong Kiao Chou. Malam itu di tanah datar gunung Hek Seksan, Tong Hong Kiao Chou mendapat tahu Gakak Hang Kun menyusulnya, ketika itu, si Nona mengira Hang Kun adalah It Hiong, di dalam benaknya otaknya, masih berbayang tampang atau tubuhnya Gakak Hang Kun, yang ia sangka It Hiong adanya, bukankah di dalam penginapan Lap Ki, mereka berdua telah bermain asmara-asmara, hanya itu ketika itu Kiao Chou masih merupakan Siow Wan Goat, dan Siow Wan Goat kemudian menyesal, waktu ia mengetahui ia telah keliru, menyangka Hang Kun sebagai It Hiong, hingga ia menjadi menyesal berbareng penasaran, hanya peristiwa itu sukar ia lupakan, hingga sekarang sebagai Kiao Chou masih ada sisa bayangan dalam ingatannya. Nona Tong Hong tahu, orang yang menyusulnya mungkin bukannya Tiong It Hiong, tetapi karena pengaruh sisa ingatannya itu, yang masih berbekas, ia mau memancing orang kebu IE San, guna nanti mencoba mendapatkan bukti kenyataan bagi keragu-raguannya itu. Demikianlah Tong Hong Ling, si adik, dititahkan memancing anak muda itu, agar orang tak kehilangan menguntiknya, dua hari satu malam mereka telah lewati di dalam perjalanan, sampai mereka tiba di tempat terbuka itu, dan It Hiong tiba belakangan, hingga kesudahannya anak muda itu dapat menyaksikan Tong Hong Ling tengah melayani Hang Kun, bedanya mereka tiba cuma kira dua jam. Mulanya pertempuran di antara Tong Hong Ling dan Gak Hang Kun ialah, selagi Hang Kun masih mengejar, Kiao Chou berkata pada adiknya, adik, pergi kau turun tangan lebih dahulu, akan menguji ilmu silatnya orang muda itu. Tong Hong Ling jirang menerima titah seng kakak, dia memang paling gemar berkelahi lantas dia berlari memapaki Hang Kun, bahkan segera dia menegur dengan kaku eh, sahabat, mau apakah selalu mengikuti kami apa? bukannya mau mengambil pedang tuan kecilmu ini selama di kaki gunung Hek Sek San, pernah Hang Kun bertempur dengan bocah itu, ia ketahui baik kepandainya orang, tetapi walaupun demikian, ia tidak memandang macu, ia percaya seorang bocah tak akan lihainya luar biasa dan tak dapat bertahan lama melawannya, maka itu, ia tidak menggubris teguran orang, ia lari terus ke arah Nona Tong Hong. Tong Hong Ling menjadi tidak puas, segera dia menghadang. Tahan teriaknya keren, bahwa sekarang Hang Kun mengawasi bocah itu. Kakakmu lagi menunggui aku katanya sengaja masih kau tidak suka memberi jalan padaku awas kalau nanti kau pulang, kau bakal mendapat hajaran berkata begitu, si anak muda ini mengegus tubuh akan lari melewati penghadannya itu. Tong Hong Ling mendongkol, ia melompat maju Samenil terus menyerang tunggung orang. Hang Kun mengawasi Kiao Chong, nampak mati airnya telah meleler keluar, maka itu hampir punggungnya tertikam pedang, di saat terakhir, dapat ia berkelit menyelamatkan diri, hal ini membuatannya gusar, maka ia lantas menghunus pedang mustikanya dan menembas sambil ia berseru, kau sambutlah pedangku, hanya belum berhenti seruannya, tebasannya sudah mengenai sasaran kosong, hingga ia menjadi heran menurut ia, mestinya berhasil. Tong Hong Ling berdiri di depan lawan, dia tertawa. Serangan pedangmu barusan terlalu lambat, kata si bocah, lebih lambat daripada Seng Kong merayap naik pohon buat apa kau heran? Hang Kun mendongkol dan gusar sekali, kau terlalu, saudara kecil tegurnya, aku telah mengatakan, siapa tahu kau jadi begini kurang ajar, awas, jangan kau nanti mengatakan aku kejam. Tong Hong Ling mengangkat mukanya. Tunggu dulu kata dia, kemudian, Kiuk Kiok Cheng Ki di gunung Iebusan ini menjadi kampung halamanku, maka itu berada di sini, kau mesti menyebutkan Daulung Si dan namamu, serta apa perlunya kau datang ke sini itu, barulah pantas mendengar demikian, Hang Kun suka melayani. Aku yang rendah adalah Tiong Yit Hiong, demikian jawabnya, aku datang ke sini tanpa maksud sesuatu kecuali, karena aku sangat mengagumi ilmu silat lihai dari Nona, dia menunjuk ke arah Kiao Chong, yang lagi berdiri menonton sebab si Nona mau mengetahui kesudahan ujian adiknya itu. Sebenarnya Hang Kun mau mengatakan si Nona cantik luar biasa, tetapi di saat terakhir ia merubah itu menjadi ilmu silat. Sampai di situ barulah Kiao Chou berbicara. Chouan Tiong sapanya, benar apa tidak yang kau kemari guna meminta pulang pedangmu? Sebenarnya Hang Kun tidak tahu menahu urusan pedang itu, tetapi karena ia mengaku diri sebagai Tiong, lantas saja ia menjawab, benar-benar Kiao Chou tertawa pula, manisnya tertawanya. Kalau benar demikian Chouan harus pertunjuki dahulu kepandayanmu menggunakan pedang katanya. Kembali Hang Kun menjawab cepat, aku yang rendah justru lagi memikirkan buat belajar kenal dengan ilmu silatmu yang lihai, Nona. Tetapi sabar Tuan, tunggu dahulu berkata Nona itu, buat menguji kepandayanmu, lebih dahulu kau mesti main-main dengan adikku kau melayanilah dia. Buat beberapa jurus Hang Kun mendongkol akan tetapi dia berpura-pura tersenyum dia tertawa. Hanya aku khawatir yang aku tidak sanggup mengendalikan pedangku katanya tembereng, aku khawatir yang aku nanti kena melukai adikmu itu, aku harap Nona tidak bergurau, Nona Tong Hong tertawa pula. Nada suaramu besar sekali Chouan katanya, Apakah Chouan tak takut nanti dikatakan si katak dalam ditempurung kau harus ketahui keluarga ku, Tong Hong Si Aiki, sangat terkenal buat ilmu pedangnya yang disebut Kouai Kiam sudah beberapa puluh tahun, nama tersohor itu bukannya nama curian belaka. Jika kau dapat mengalahkan adik Nona mu ini, barulah kau dapat dibilang orang kosan kelas 1 mengertikah kau. Biarlah ia melukai si Nona, bahkan tergila-gila terhadapnya, Hang Kun Toh mendongkol juga, kata-kata si Nona terasa sebagai hinaan besar terhadapannya, maka ia lantas memikir menggunakan ilmu pedang Heng San Pei akan menundukkan Nona itu, lantas ia berkata, Baiklah aku menurut perintahmu. Nona akan aku layani adikmu bersilat buat beberapa jurus tonghongli yang gusar mendernagar suara orang. Lidah dan mulutmu serampangan saja bentaknya. Kau terlalu lancang mulut, berhati-hati lah dengan batok kepalamu kau lihat. Kata-kata itu ditutup dengan satu serangan dasyat, gerakan pedang memperdengarakan suara angin yang keras. Hang Kun percaya akan ketangguhannya sendiri, ia memikir akan melawan keras dengan keras maka ia pun segera menggunakan tenaga dan pedangnya. Bocah si tonghong itu kecil tetapi cerdik, dia pun tahu tentang pedang lawan pedang mustika, maka tak sudi dia membuat pedangnya beradu dengan pedang lawan begitu ditangkis, dia mengelit padanya, buat diteruskan dipakai menyerang pula, hingga Hang Kun menjadi kedodoran dan repot berkelit. Demikian saja bergeberak, keduanya sudah lantas bertempur seru, kau baik yang benar-benar dapat bergerak bagaikan kilat cepatnya, dar itu, sejenak itu, Hang Kun masih menjadi pihak yang membela diri dia berlaku waspada dan gesit, agar dia tak sampai roboh di tangannya bocah itu, yang mulanya ia pandang ringan. Kuat penjagaan diri dari Hang Kun, memang Heng San Pei tidak dapat dipandang ringan, ia pun lihai dan telah berpelangalaman, tidak demikian dengan Tong Hong liang yang masih terlalu muda, hingga dia galak karena bengisan, pengalamannya belum ada serta latihan tenaga dalamnya juga belum mencukupi dia hanya berani dan gesit di lain pihak, Heng Kun menang senjata. Perlahan-lahan pertempuran berlangsung dengan sengit, hingga lantas mulai memasuki tahap mati atau hidup, sinar pedang terus berkelebatan dan anginnya menyambar-nyambar, tubuhnya kedua orang muda itu bergerak dengan sangat gesit dan lincah. Adalah di saat itu, Yang Et Hiong dan Bupa tiba bersama Ingo hingga bersama-sama mereka menonton dengan asik, tak terkecuali si orang tua keriputan yang berdandan sebagai pelajar itu, dia hanya berdiam seorang diri sebab dia tidak berkawan. Masih ada seorang lain, yang menonton dengan perhatiannya tak berkurang, bahkan bertambah, dan dialah Nona Tong Hong Kiao Cong, kakaknya Tong Hong Liang, Nona ini memasang metu sebab yang lagi mengadu jiwa adalah adiknya, hanya Nona ini tidak tahu hal adanya orang tua berkeriputan itu, selama pertempuran berlangsung, Seng Putri malam bergeser terus hingga tahu-tahu dia telah berada di tengah-tengah langit, di atas semua orang yang lagi bertarung serta menonton itu, mereka itu berdua tak menghiraukan rembulan yang permai. Lewat lagi sekian lama, Hong Kun mendapat kenyataan lawannya, mulai bernapas memburu, maka giranglah ia, sebab ia tahu yang orang sudah mulai letih, bocah itu kalah ulet, maka ia lantas menanti ketika ada yang baik buat turun tangan. Tanpa menanti lama pula, gak Hong Kun segera menggunakan jurus silat Hong Kun saw hoat badai menyapu salju, ia mau mengandalkan pedangnya yang tajam luar biasa guna menguntungkan pedang lawan, bahkan ia ingin dapat menebas sekalian hinggangnya si bocah pedang kiekoat tidak dapat ditangkis kecuali oleh sesama pedang pusaka. Demikian penyerangan pedang Hong Kun yang berbahaya itu selekasnya ia memperoleh kesempatannya yang baik sekali, maka di antara suara nyaring dari beradunya senjata tajam dan berpeletakan, percikan api serta jeritan kaget ayye yang keras, empat sosok tubuh manusia tampak mencelat. Di dalam waktu sejenak, maka berhentilah pertempuran dasyat itu. Gak Hong Kun memperdengarkan suara hektometer dingin, pedangnya ia masukkan ke dalam sarung, terus ia mengawasi tajam pada pihak lawannya dan orang yang menyela di antara ia dan lawannya itu, kemudian ia menghadapi Tong Hong Kiao Chou Nona yang berdiri di depannya, sambil bertanya, apakah artinya perbuatanmu ini belum lagi? Nona Tong Hong memberikan jawabannya, Tong Hong Li yang sudah mendahului dengan berkata, kau menggunakan padal mustika, dengan begitu barulah kau berani memakai jurusmu barusan apakah kau tidak malu Hang Kun mengawasi tajam? Bocah harum mulutmu hebat katanya sengit. Nah, marilah coba satu kali lagi mendengar suara orang itu, Kiao Chou Gusar. Mulutmu ringan sekali katanya menegur, apakah dengan kata-kata kasarmu ini kau tidak merobohkan sendiri nama tersohor dari Tiong Yit Hiong di antara empat sosok tubuh yang bergerak itu, yang ketiga ialah tubuhnya Tiong Yit Hiong, bahkan dialah yang mendahului Nona Tong Hong lompat maju ke kalangan pertempuran, sebab dia menggunakan pedangnya menangkis sampingnya pedang Kiekoat dari Gak Hang Kun, hingga Tong Hong Li yang bebas dari ancaman maut, Nona Tong Hong berlompat maju setelah Yit Hiong itu, kemudian Yit Hiong sendiri mundur satu tindak sedangkan si Nona itu terus maju menghadapi Hang Kun, demikian Nona itu jadi berselisih mulut, dengan jago muda dari Heng San Pei itu. 91 Selekasnya Yit Hiong mendengar si Nona itu menyebut namanya, ia lantas berkata pada Nona itu Nona, aku cuma membantu adikmu mengelakkan bahaya, tidak ada maksud lainnya dari aku Tong Hong Kiao Chou melengah sedetik, lantas ia mengawasi Hang Kun dan Yit Hiong bergantian, ia heran bukan main di depannya berdiri dua orang yang mirip saudara kembar apakah kalian berdua sama-sama bernama Tion Yit Hiong tangannya, siapakah di antara kalian telah kehilangan pedangnya hebat? pertanyaan itu, yang telak dan tegas. Tapi Hang Kun cerdik, dia lantas menjawab, siapa yang kehilangan pedangnya soal yang penting ialah mana buktinya keterangannya dan siapa Tion Yit Hiong yang sebenarnya ialah lagi sekali buktinya mana, buat apakah kau usilan sampai begini? selamat menikmati